Gue diajak sama temen ya, oh gue ikut lah gue diajak dulu daripada diajak dulu akhirnya gue join, nah yang tipe kedua adalah disaat kita paling butuh lagi kepepet mau bisnis apa, ya kan kita bingung tuh, bisnis mesti pakai modal gede lah segala macem ya terbatas modal kita mau diajak temen ada bisnis yang bagus ya kan gak pakai modal bisa sukses yaudah, tipe ketiga adalah mereka melihat bisnis ini bagus nah kalau gue ini tipe yang kedua, disaat gue lagi drop ya, bisnis gue lagi turun, gue diajak sama pertama si Andi, si Harrison sama si Andi lalu si Ahin ya kan, nah disitu lah gue mulai disaat gue lagi sepi banget lah, nombok mulu lah, akhirnya gue coba untuk, yaudah gue coba lah join di bisnis prudensial gitu, gue pengen ubah kesalahan gue yang dulu, gue kan pernah jadi agent tuh 2010 lah, dulu pernah jadi agent tapi gue gak ikut sistem gue coba pengen ubah mindset gue, apa gue coba dulu, seberapa besar sih kehebatan dari sistem kita ini gitu, yaudah gue di tipe kedua lah intinya oh kok ada share materi gak kok? gak ada, gue hari ini gak ada materi, sebab tanya jawab aja gitu oh gitu boleh iya soalnya gak apa, gue hari kami kan mau apa, di ProVenture ya, jadi ini juga speaker, jadi gue kemain bikin materi buat ProVenture aja aduh mantap, kok backgroundnya apa sih dulu sebelum apa, fokus di Ruden? background gue terakhir ini ya itulah apa, otomotif mobil second ya, otomotif mobil second sih ada jalan dikit-dikit lah, tapi kalo gue sih bilang gak sesuai sama gak kayak dulu lah, dulu sih enak lah, sekarang gak begitu enak intinya jadi background gue, jadi gue coba di bisnis yang baru, ya terakhir kan si Lenny juga ada bikin-bikin ayam gitu kan, tapi gak bisa untuk meng-cover biaya gue setiap bulan gitu intinya gue kepepet, makanya gue mau coba bisnis ini, percepatan income-nya, apakah bener ya kan ya, tapi puji Tuhan sih gue kelihatan ya, bener sih yang penting kita lakukan yang terbaik lah, gitu kok waktu kemarin kan sempet cerita ya, kalo Koko ini kan sebenernya lahir baru, karena dulu udah pernah di ProVenture terus di Terminet, atau Koko ya gimana, mengundurkan, atau gimana? enggak, kalo dulu sistemnya gini, dulu sistemnya, kalo kita gak jualan berapa bulan ya, kalo gak salah ya, saya inget gue ya kita gak jualan berapa bulan, kita udah langsung di otomatis pindah ke leader komisi kita dan dulu gue memang yang, dulu malah si Lenny yang lebih ikut sistem, gue nya kan masih nyaman di mobil bekas kan jadi gue sementemenin Lenny, nganterin Lenny, dia ikut training lah, nah berapa bulan akhirnya ya cuma dapat 10 orang lah, 10 orang akhirnya mau nawali siapa lagi, ya udah gak ada ini, ya udah kan gue masih nyaman di mobil akhirnya ya ilang begitu aja sih, ya pasti ya komisi juga dulu gue gak mikir sampe kemana-mana, ya udah ilang-ilang komisi gitu kalo sekarang sih mikir bodo banget ya dulu ya, kenapa gue rela, komisi gue ilang gitu intinya, dulu kesalahan gue adalah gue gak ikut sistem lah, gue gak ikut sistem, gue gak tau kalo gue mesti service nasabah itu kehebatannya ruang biasa kayak gitu dulu gue gak ada kepikiran lah, jadi dapet referensi kayak dari sana itu gue gak ada kepikiran kesana sih, karena gue gak ikut sistem sih, jadi gue gak tau lah intinya kalo menurut Koko, sistem di kita itu seberapa penting sih untuk pertumbuhan pribadi kita sama di bisnis ini kok? kalo gue bilang penting banget, kesatu kan kalo kita gak ikut sistem, kita gak tau tuh jalan Henry Hobbeson, kedua kalo gue gak ikut sistem, gue gak tau tuh kenapa gue mesti capai AAD, jadi gue gak kepikiran kalo oh ternyata AAD itu penting ya, ada ORnya, kalo kita gak naik ke level yang lebih tinggi, ya kita kehilangannya berapa yang dulu si Arisen cerita tuh, yang di kelas yang di mana tuh, yang di pojok situ lah, intinya gue disitu gue nangkep juga juga ya apa tuh yang dimana sih ya, pokoknya di five punya, apa tuh ruangan apalah intinya lah, disitu kan dibahas kan, kalo kita gak naik AAD, lu akan kehilangan omset berapa gitu disitu gue mikir juga, ya juga ya, ruginya berapa duit ya kan, nah disitu, karena gue kan suka ngitung-ngitung juga kan gitu jadi ya pentingnya kita ikut sistem ya disitu, gak cuma tentang kita motivasi, gak cuma tentang apalah intinya, disitu banyak hal dapet tentang Henry Hobbeson, tentang produk, tentang bisnis kita kayak gimana itu, dan juga gue kan kalo ikut sistem itu gak gampang down, jadi gue udah biasa lah istilahnya, ditolak orang udah biasa gitu, disitu lah nanti gue disaat gue lagi down, gue denger lagi motivasi memang kadang speaker ada yang bagus, ada yang enggak lah gitu, intinya gue dari si A gue gak dapet, tapi dari si B, dari si C, dari si D, intinya banyak macem lah kalo kita jangan ikut sistem, nanti disaat kita mestinya harus dapet yang ilmu yang bagus, kita gak denger gitu, kelewat, akhirnya ketemunya si A lagi, ulang lagi, oh speaker ini kurang bagus lah, akhirnya dia mulai lama-lama mental, ah sistem gak bisa mengubah gue gitu, tapi kalo kita konsisten ikut terus, pasti suatu saat kita akan kena klik, dan udah kena itu pasti kita akan konsisten ikut hmm gitu, jadi sistem tuh sangat penting ya kok ya penting banget kok, kok kan baru join kan 2019, terus langsung dapet premier ya, yang ke Hongkong, lalu langsung promosi AAD, yang koko prospek itu, waktu tahun pertama itu siapa sih kok? terus motivasi apa sih yang membuat koko pengen, pokoknya harus promosi, harus promosi gitu ya kalo gue mesti jujur sih, gue kan join bulan 6 tuh, 2019, di 2 bulan itu gue pantau, gue pantau nih, bisnis ini bener gak nih kan, gue dengernya kan prudensial tuh gak bayar ini gak bayar itu, nah di 2 bulan itu kan gue ada di grup tuh, gue pengen liat, seberapa besar, ada yang closing gak, ada yang claim dibayar gak, disitu gue pantau 2 bulan, makanya disaat bulan 8, si A ini tuh di bulan 6, bulan 7 gak jakin gue, apa ke, kadang ke apa tuh, yang di Latomenten itu apa, restoran apa lah gak ngerti, disitu nanti, gue alesan lah, aduh gue lagi ketemu tamu nih, segala macem, padahal gue enggak gitu, si A ini mungkin tau, sama dia yaudah lah, dia juga sama lainnya, ya, ya liat lah, ibu ya, gue bilang, iya, iya, nanti gue kalo bisa, gue dateng ya, padahal gue gak apa-apa yang lagi nongkrong gitu, intinya, alesan lah, disitu gue juga belum feeling sama prudensial, gue pengen cari tau, gue tipenya gini, disaat gue mulai terjun itu, gue harus bener-bener, apa yang gue ngomongin itu, gue gak mau bikin kita orang, intinya kesana, makanya 2 bulan, di bulan 8, disitu gue, bukan di jebak sih ya, ada yang bilang ketemu, si A ini tuh buka kelas di apartemen tuh, buka kelas ya kan, buka kelas di apartemen, gue pikir yang dateng rame ya kan, ahin lah, si Ami lah, anak lah, ya kan, gue pikir pada dateng, ternyata pada si A ini, gue sendiri, yang lain pada alesan dikit-dikit satu-satu, ya gue gak bisa, gue gak ini, akhirnya gue ketemu A ini, gue berdua, ngobrol lah, di coaching lah, mungkin emang jalan Tuhan juga sih, disana gue di coaching, di coaching, gue dibuka lagi emang jalan Tuhan, lu disini, dia ngomong gini kan, lu ikut bisnisnya 2 macem, kesatu, karena gratis, lu anggap ini gak berguna lah, bisnis yang jelek lah, abal-abal, yang kedua, karena gratis, lu mau fokus, lu mau serius di bisnis ini, nah gue ambil yang poin yang kedua itu, makanya dari situ, dari bulan 8 itu, gue udah bener-bener, gue mau jalanin bener-bener gitu, makanya gue jadi rajin, biarpun gue tinggal Bekasi, gue jam berapa udah nyampe Koka, selalu orang tau lah jam, mungkin jam setengah 9, gue udah nyampe, karena kan memang gue antre anak gue jam 7, sampai sana satu setengah jam lah gue nyampe gitu, intinya begitu lah, dari situ ya gue mulai fokus ya, gue pengen ngejar AD, pengen sebenernya pengen ngejar startup, semen gue dalam hati sendiri gue juga gak yakin sih, semen gue yakinnya sama yang Hong Kong itu gitu, tapi ya gue mulai setiap gue, apa yang kita imanin jadi apa yang kita dapet ya Koko ya, Koko bayarin ke startup, Koko jadi gak dapet deh, ya karena memang gue, ya kita kan, kan orang bilang kita gak boleh mimpi terlalu besar lah intinya, nah disitu juga gak ngakui lah, kalo untuk capai startup kayaknya berat, karena gue bukan agent baru kan, jadi gue mesti, kalau gak salah waktu kapan 580-an lah, ya kan, ya gue juga gak tau diri lah, kayaknya gak mungkin gitu, intinya, terus kedua, gue tuh konsisten, pengen banget tuh, pengen ke depan naik panggung, pengen dapet goban doang, padahal goban tuh seneng banget gitu, padahal, ya gue gak tau lah intinya, gue seneng tuh pengen maju ke depan dapet goban, jadi intinya, seneng sharingnya ya kok, seneng bisa sharingnya ya di depan umum ya, padahal gue itu sebenernya, jujur gue gak berani sih ngomong di panggung sih, gue makanya pertama kali gue ngomong tuh kayaknya, geter bibir gue gitu, tangan gue gemeter, tapi gue harus melawan, gue gak boleh seperti itu, gitu, kayak contoh kemarin juga suruh speaker di Sales Clinic baru, baru mulai jadi speaker suruh disana ya kan, kalo aku kan enak disini kan, Wah bagus kok, tapi kok... Sebenernya gue gemeter, sebelum mulai itu gue doa, ada kali empat kali, maksudnya gue gemeter banget, grogi gitu, sebenernya gue bukan tipe gue sih untuk ngomong kayak gini, cuman gue coba, karena kan memang kita harus seperti ini, kalo kita gak mulai ya kapan bisa nya. Betul, betul. Temen-temen kalo ada yang mau tanya, boleh cek atau di unmute sendiri ya, karena ini kan sesinya tanya jawab, jadi boleh langsung tanya. Saya mau, saya mau! Di kiri. Nah kok... Kau Janli mau tanya apa, Kau Janli? Enggak, enggak, enggak. Nanti aja yang main dulu ya. Ya, gue jenis mau tanya. Lo gak apa-apa harus nanya, gitu loh Mas. Ya, gue sih sama ada Kasim Mas Yuka nih begini, maksudnya, kita tuh harus jadi agent profesional, kenapa. Gue ambil contoh kayak tadi nih, gue sebenernya gue nyari laptop ya, gue pengen nyari laptop. Gue ada ketiga toko nih, ke satu toko. Gue sampai kesana, gue sharing, eh bukan sharing sih, gue nanya. Ada laptop yang sekarang ini yang tipenya apa, yang bagus apa. Ya, dia sepertinya mbak ini dia nggak ngerti. Nggak ngerti, kayak bingung gitu. Kayak ngerti, wadah, ini mah nggak ngerti apa-apa. Jadi gue pindah ke toko kedua. Kedua ini, mendingan lah. Kedua dia udah mulai, penjelasannya udah mulai ngerti, gue udah mulai ngerti. Ternyata yang sekarang ini gue mesti berespek ini. Tapi dia nggak ada produknya itu dia nggak ada gitu. Yang ketiga, disana gue kesana, nah ini penjelasannya lumayan detail sih. Jadi tipenya, speknya, kualitasnya apa, jadi gue sana mengerti. Nah, gue ambil kesimpulannya ke satu toko yang pertama itu adalah, kita jadi agent itu kita nggak ngerti produknya apa. Maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya bener-bener kita nggak tahu. Jadi kesempatan kita hilang. Di saat kita prospek, sebenarnya nasabah ini butuh asuransi gitu. Butuh asuransi, akhirnya dia nggak jadi beli. Karena dia ngerti kita itu nggak ngerti. Makanya penting, kita harus diproduk. Toko kedua adalah, mungkin kita jadi agent asuransi, salah masuk di asuransi itu. Akhirnya dia pengen beli produk apa, dia nggak ada. Akhirnya kita pilih yang kita dipilih. Maksudnya di produk yang kita hampir lengkap lah. Jadi kita yang sampai masuk asal asuransi lah. Jadi yang ketiga adalah, kita kalau udah jadi agent profesional, apapun yang mereka katakannya, kita bisa jawab. Di sana mereka akan percaya dengan kita. Makanya kalau gue setiap prospek itu, gue selalu jelasin gitu. Kesatu, manfaatnya. Kedua, masa tunggu. Ketiga, repricing. Keempat, prorata dan sebagainya. Edukasi. Namanya tugas kita kan menge-edukasi kan. Bukan kita menjual prorata. Masalah closing belakangan. Nah, intinya kita meng-edukasi aja. Jadi kreatornya kita seperti profesional gitu. Jadi, oh ini orang bukannya mau cari duit lah. Intinya mereka hanya edukasi gitu aja. Tapi dengan kita jujur begitu, mereka malah senang sih. Kalau menurut gue gitu ya. Karena kita menjelaskan kekurangan kita gitu. Bukannya kelebihan. Itu aja sih. Buh, cakep banget kok penjelasannya. Kok, nih kan belum ada yang tanya. Jadi gue tanya lagi ya kok. Kan lu kayaknya rekrut jago banget nih. Kayaknya top rekruter terus. Itu awal ngomong sama calon agennya itu apa sih kok? Maksudnya kok mereka bisa. Lalu bagaimana nge-push mereka rata-rata agen yang lu rekrut itu pasti pecah telur. Gimana sih cara lu push mereka kok? Ngomongnya apa sih? Kalau gue sih ada beberapa yang gue... Gue sih bicara yang closing lah ya. Yang pecah telur itu ada salah satu sepupu gue. Dia memang kalau gue suruh di upgrade pasti kayak yang berat. Karena agennya masih aktif. Akhirnya gue akan ambil idenya kayak gini. Eh lu mau upgrade gak? Lu mau upgrade gak? Lu jadi agen aja nih. Cashback lu segini. Lu premium lu segini nih. Kalau lu beli sendiri. Akhirnya kan lu jadi bayarnya lebih murah. Manfaat lu meningkat jauh. Gue kasih gue jelasin gitu. Akhirnya beli. Contoh kayak si ini salah satu Cilina ya kan. Karena kan dia lihat semua main sendiri kan di cover kan. Jantung segala macem. Akhirnya dia juga tadinya dia mau beli upgrade di apa. Kalau gak salah kemarin. Apa Cilina asuransinya sebelumnya? FWD. Ya FWD. Ya FWD. FWD kan dia pengen upgrade di sana. Ya kita kasih tau. Itu kan asuransi baru. Nanti resikonya apa. Segala macem lah intinya. Ya akhirnya dia mau jadi agent. Mau beli untuk keluarga sendiri. Dan dia juga mungkin. Tapi hebat juga sih. Cilina nih udah 80 juta api. Dia mau dengerin. Mau belajar pelotak gitu intinya. Terus yang ketiga kok. Hah? Saya terpikat Fendi melekrutnya. Enggak lah. Enggak lah. Yang ketiga. Gua ada beberapa cara dengan by way aja. Gua udah siapin kata-katanya. Eh lu mau jadi agent kan nih. Tanpa modal. Komisi kalo lu closing ini. Dapet segini-segini. Gua kasih tau. Contoh lu sejuta nih. Lu dapet komisi 300 ribu. Tahunan kalo lu capai target. Lu juga dapet tahunan. 12% Gua bilang di bulat 3 tahun depan. Kira-kira lu mau join kak. Gua bilang gitu. Lu gak jalan pun. Anggap aja. Ya kan. Gak bayar ini kan. Kecuali lu bayar. Tapi kalo lu jalan ya lu sukses. Terus gua bilang. Lu kalo mau sama-sama gua nih. Gitu. Belajar. Mau gak. Ya ada beberapa sih. Terus ada juga gua. Karena gua branding. Dia mau upgrade sama gua. WA gua kan. Si Kin Kin itu kan. Disini gak ada yang gak ingin. Si Kin Kin juga gitu. Dia mau upgrade. Karena gua lebih branding terus kan. Dan pada saat branding itu. Gua liat dia. Ini kayaknya bagusan jadi agent nih gitu kan. Di saat udah closing. Satu anaknya. Gua bilang dia. Kin. Lu jadi agent aja. Ya kan. Lu bisa masukin pilih lu. Lu ya kan. Nah ini anak kan belum. Belum isut nih. Udah kita batalin aja. Lu masukin ke lu aja. Biar lu dapet komisinya. Gua bilang gitu. Akhirnya dia udah. Dia denger. Lumayan dia ada 100 juta api. Nah intinya. Kita jangan marah komisi lah. Intinya kita melihat. Peluang lah. Peluang itu. Ini orang. Pantes gak jadi agent atau enggak gitu. Dan juga ada juga. Ya beberapa lah. Ya mulai-mulai kayak si. Pukunya si Leni. Si Susa. Si Susa. Si Susa juga. Ya bagus juga sih sebenarnya. Buat dia. Buat dia juga. Keluarga. Ya reko sih. Simple-simple aja sih. Gua sih belum sampai ngomong ke arah. Yang masalah ini. Apa impian. Ya kan. Lu punya gol apa. Kayak gitu. Belum sih. Belum sampai kesana. Baru bahasa-bahasa. Intinya begitu lah. Temen-temen ada mau tanya enggak nih. Speakernya luar biasa loh. Kalau saya lihat ya. Pertumbuhannya ya. Dari dia 2019. Namanya kita satu komunitas ya. Jadi kan saya bisa lihat. Pertumbuhan dia di bisnis ini gitu ya. Ini 2020 sampai per hari ini aja. Kok Fendi ini udah confirm ya kok ya. Untuk satu tiket London ya kok ya. Iya. Itu sih. Yang penting kita komitmen aja sih. Maksudnya. Gua sih jujur waktu bulan tiga itu. Itu gua gak percaya diri. Gak percaya diri. Dan arti. Wah. Kayaknya bukan jalan gua nih. Mau capai AD aja. Ada aja. Halangan ya kan. Pengen startup. Kayaknya berat juga kan. Kalau COVID begini. COVID-19 kan. Disitu gua bener-bener. Apalagi gak closing tuh. Bulan tiga tuh gua jelek banget. Gitu. Disitu gua sama si Lenny. Pusing banget lah. Istilahnya. Wah dengar nanti. Kalau gak salah. Bulan tiga itu. Yang closing tuh. Siapa? Si Robby ya. Dia closing mulu. Aduh. Di sana gua stress juga sih. Ya konsultasi juga. Artinya. Yang penting. Satu lah. Goal kita harus kuat lah. Goal gua tuh. Dari awal Januari tuh. Pengen AD lah. Intinya gua pengen cepet-cepet AD. Karena kan kita kepepet kan. Mesti bayar hutang lah. Istilahnya. Cicilan lah. Kalau gua gak cepet-cepet AD. Kan gua kan susah berapai hutang gitu. Makanya gua harus bener-bener. Naik AD lah. Dan satu-satu. Kembali lagi. Gua cap. Gua tuh tipenya yang. Setiap ada kontes apa. Gua pengen dapet gitu. Makanya dikit-dikit pelan-pelan. Kayak ada MLC. Gua bacain ketetuannya. Oh mesti ada agent ini. Jadi gua mesti cari gitu. Jadi gua. Gak maulah kelewatan. Kayak PALC akhirnya dapet juga lah. Intinya. Ya puji Tuhan sih. Semua juga karena Tuhan juga sih. Bukan karena kehebatan gua. Intinya ya kita mulai sekarang. Kalau ada kontes-kontes kecil. Kita ambil lah. Kalau bisa tuh kayak merdeka kan. Boleh tuh. Kita ambil. Nanti tiba-tiba kita ikut-ikuti gitu. Sedikit-sedikit dikit. Eh taunya udah mau akhir tahun. Tinggal dikit lagi. Kita capai. Misalkan AD lah. Ada yang mau AD lah. Kayak gitu aja. Gak berasa. Ya kan. Kayak itu. Ada kontes ponansa ya. Ada kontes ponansa kan. Siapa yang nyangka sih. Bisa dua bulan. 70%. Terus di saat itu. Juga di bulan 7-8. Ini kan lumayan kan. Penjualan gua. Istilahnya pas kebetulan aja. Maksudnya. Ya Tuhan buka jalan sih. Intinya. Huy. Mau nanya. Huy. Buat Kofendi. Huy. Iya kak. Mau lupa. Ini teman-teman. Per hari ini. Lim Octavianus juga. Mendapatkan satu kontes leader. Namanya. MYLC. Jadi dari 250 leader. Satu nasional. Diterpilih 250 adalah Kofendi. Kita punya leader di Indonesia tuh. Hampir puluhan ribu. Tapi Kofendi dapet. Lim Octavianus dapet. Namanya MYLC. Nah ada satu hal yang menarik teman-teman. Lenny yang dapet. Bukan gua Lenny. Oh iya Lenny. Iya. Satu lah. Satu pasang lah itu. Ngomong Lenny pasti ada Fendi. Fendi ada Lenny. Nah ada satu hal yang menarik. Iya. Teman-teman ada satu hal yang menarik teman-teman. Dari Lim Octavianus. Ini dari kondisi Covid. Malah menggila dia. Covidnya menggila di Indonesia. Fendi Octavianus juga. Menggila juga closingannya. Gue pengen tau kok. Apa yang lu kerjakan hari demi hari. Waktu kondisi dimana orang bilang lockdown. Orang gak mau ketemu. Orang dibilang gak punya duit. Orang yang bilang susah ketemu. Tapi lu tetep closing terus. Lu jualan ke siapa? Ke setan atau ke manusia kok? Tolong sharing gak kok? Ya karena gini. Karena kembali lagi. Karena gua ikut sistem. Kemarin si dokter apa tuh. Dokter apa tuh yang banyak aset. Siapa Sun? Dokter Arifin. Dokter Arifin. Dokter Arifin. Dokter Arifin. Dokter Arifin tuh bagus banget. Jadi dia merubah mindset kita. Maksudnya kalau kita ikut-ikutan begini kan. Enggak semuanya kan. Mereka ada yang down kan usahanya. Ada yang malah maju juga kan. Di sana kan gua mindset juga sih. Maksudnya. Kalau gua ikutin. Maksudnya kan kadang-kadang kita kesempatan nih. Lagi Covid-19 gini kan. Kita gak malu. Eh lu gak closing? Iya Covid-19. Tapi kalau kita ikutin begitu terus. Ya kita gak bakal menang gitu. Nah gua harus berubah lah. Maset gua. Ya mereka kayak lihat Arifin. Andi pada bisa closing. Apalagi si Robby. Di ayat bisa ya pagi. Wah yaudah. Maset gua gua berubah gitu. Gua mulai berdoa. Tiap pagi malam. Yang gua ceritanya tuh sampe nangis ya. Intinya. Diapung gua cowok ya gua gak apa-apalah. Nangis gitu. Bener-bener gua hayatin lah. Istilahnya. Oh. Gua mesti. Tonton. Kasih gua nasabah yang terbaik lah gitu. Akhirnya ya. Dengan kita punya. Goal kita balik lagi. Ya gua mulai lagi bangkit lagi gitu. Istilahnya ya Tuhan buka jalan juga sih. Buka jalan dari si A, si B. Ya sampe sekarang gitu. Intinya. Gua juga gak tau lah. Maksudnya. Bener-bener pas banget gitu. Maksudnya timingnya. Di saat. Gua nasa ada. Gua juga lagi bagus lah. Intinya juga. Referensi penting juga. Makanya kenapa. Gua dari awal itu. Gua udah komitmen. Setiap gua. Nasabah gua itu. Gua gak boleh dijewain lah. Intinya. Karena gua juga liat kan. Banyak. Agent-agent itu. Malah di. Ada yang servicing agent lah. Gua sendiri kan udah servicing agent. Nasabah gua berapa orang kan. Karena mereka gak fokus gitu. Gua gak mau lah. Sampai di. Maksudnya. Gua tiba-tiba. Gua dimintain tanda tangan. Suruh ganti ke si A. Si B. Gua gak mau. Jangan sampai lah. Makanya gua harus. Pelayanan gua harus bener-bener sih. Intinya kesana. Belum menjawab kok. Apa yang lu lakukan hari demi hari. Karena temen-temen. Gua ada satu hal yang menarik temen-temen. Hasil ditentukan oleh proses. Nah. Yang kita harus tanya hari ini. Adalah. Prosesnya. Lim Octavianus. Itu apa. Prosesnya gua yang gini. Maksudnya. Gua masih kayak si Lenny. Setiap hari ngapain? Setiap hari tuh si Lenny. Embitnya ngapain? Si Lenny juga ada WA-WA ke orang. Ke WA temen-temennya. WA-nya apa? WA-nya apa kok? Kalau si Lenny sih lebih ke arah. Udah ada TPH plus belum simple langsung. Tapi dia juga udah ngerti tuh. Sekarang itu. Kalau awal-awal dia pertama ikut gua tuh. Dia ngecer orang terus. Nge-push orang terus. Ya kan. Tapi sekarang ini dia mulai shock. Semuanya shock. Tapi dia sedikit-dikit. Dia bahas apa. Bercanda sama temennya. Terus mulai dia masuk asuransi lagi gitu. Bahasanya seperti biasa sih. Lu udah ada asuransi belum segala macem. Nah kalau gua juga sama. Kalau gua mulai. Tentang. Di sosmed itu kan. Ada yang ulang tahun. Siapapun. Pokoknya notif siapa ulang tahun. Pasti gua ucapin. Biapun gua gak ada ketama dia gitu. Disana gua ucapin. Terus gua mulai branding terus ya. Dari branding itu gua juga lumayan sih sebenarnya. Karena gua. Mungkin mereka tau gitu. Mereka tau. Kalau gua branding gua fokusin di asuransi. Disana peluang gua. Jadi. Mereka gua mau nawarin asuransi. Mereka udah tau kalau gua tuh agent gitu. Dan juga ada yang beberapa. Japri gua. Untuk upgrade. Ada yang mau beli asuransi lah. Karena kan gua juga ada pasang. Yang ada menakut. Maksudnya takut-takutin tentang asuransi lah. Menang produk lah. Intinya gitu. Nah kan kalau kita tuh. Yang penting. Konsisten pasang aja. Status ya kan. Karena. Dari gambar A kan. Yang misalkan si. Gua pasang gambar A nih. Mungkin puluhan orang gak merasa. Itu apaan sih ya kan. Tapi mungkin ada satu orang. Ngeliat. Status itu penting. Wah bener juga ya. Harus masuk asuransi ya. Kayak gitu-gitu aja sih. Dan yang gua bilang. Yang kemain contoh ya. Tentang. Nomor yang ancak gitu kan. Ya kemarin gua kawasin Tia Uji. Itu kan dari mamanya juga. Dari mamanya disini. Temen-temen. Tunggu tuh. Belum. 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 Orang tidak tahu. Oh belum tahu. Ya salah yang awal-awal. Ya. Yang transversing melalui WA ini. Boleh gak kok. Di-share. Karena kan gak semua temen-temen disini. Pada tahu nih. Bagaimana prosesnya. Lalu lu. Seperti apa. Cara. Canvassing onlinenya. Kan biasanya setau kita yang namanya. Canvassing kan. Kita nyamperin pasar. Toko-toko gitu. Atau ruko-ruko rumah-rumah orang. Seperti itu. Tapi kita pengen belajar nih kok. Cara. Canvassing online. Menurut versinya. Koko Fendi. Ini seperti apa ya gitu. Gua yang ini gua gak ada ini. Lagi gambar ya. Gak ada nih. Ini tulisnya. Kalau ini bisa share screen. Tulisnya gak bisa. Eh lu ngajarin gua co-host ya. Halo. Ini gua gak bisa ini ya tulis. Gua jadi lu. Entar. Gua jadi lu co-host kok. Entar. Ya. Teman-teman ini. Teman-teman ini. Fendi Oktaviano tuh sakti banget loh. Oke kok. Silahkan. Nah. Nah. Dia kan share screen ya. Whiteboard ya mungkin ini ya. Semuanya. Eee. Kelihatan gak ada? Kelihatan. Nah. Udah ya? Nah. Udah ya? Karena ini kan gua kan gak. Enggak touch screen. Jadi gua mungkin pakai tulisan kali ya. Iya. Ini contoh misalkan. Nomor gua ada. 081311028010. Misalkan. Nah. Ini gua tulis lah. Gua sih tulisan nasabah sih. Semuanya harusnya canas. Kalau nasabah. Jadi misalkan gua canas satu nih. Misalkan gua pencet nomor ini. Gua set nih. Kalau biasanya dia ada WA. Ada WA itu pasti langsung dibawahnya. Ada keliatan WA. Whatsapp. Nah. Disana kalau kita udah ada WA. Kita udah mulai. Kita udah siapin tuh kata-katanya gitu. Kata-katanya. Mungkin di grup leader juga udah gua kirimin. Maupun grupnya Andi. Grupnya gua juga udah kirimin sih. Jadi. Kata-kata. Gua memperkenalkan diri gua siapa. Terus. Kedua. Gua bisa bantu review. Bisa bantu update. Ada yang mau konsultasi. Kecewa kayak gimana. Istilahnya. Konsultasi apalah intinya. Terus. Bawahnya produk. Dan disitu gua sih baru. Gua sih baru ngejalanin ini. Baru seminggu. Ya kan. Eh gua belum. Yang kedua. Misalkan nomor ini ga ada WA nih. Gua lanjut. Tunggu ya. Kalau misalkan ga ada WA. Gua lanjut. Misalkan. 0813110280. Misalkan. Jadi 1-1. Kalau 1-1 ga ada. Gua ganti lagi. 12. Kalau ga ada lagi. Gua ganti lagi. Belakangnya 13. Intinya. Sampai ada WA. Gua pasti akan broadcast gitu. Japri sih. Japri bukan broadcast. Dan disini gua ada. Ketemu. Nasabah. Bukan calon nasabah sih. Dia malah nanya gua. Eh. Pak. Buat namanya siapa ya. Boleh ketemu ga. Oh kenapa pak. Apa yang bisa saya bantu. Dia bilang. Iya. Saya mau upgrade nih. Oh emang agentnya kemana. Saya bilang gitu kan. Ya justru saya pengen. Panggil kamu dateng. Saya pengen ngomong sama kamu. Ya udah. Akhirnya ketemu. Ke tempat dia. Yang kemarin gua kirim itu. Yang orang. Orang batak gitu kan. Disana gua ketemu. Eh. Jadi dia. Agentnya itu. Adeknya sendiri. Udah meninggal. Di Desember 2019 kan. Meninggal. Akhirnya. Gua mau bantu dia upgrade kan. Akhirnya gua jelasin tentang produk. Terus dia tuh. Ada polis mamanya. Bapaknya. Ya kan. Adeknya. Semua dikasih gua. Suruh review. Dan disana gua gak bisa langsung closing. Dia gua baru closingin. Dia sama pacarnya. Dan pacarnya sih agak berat lah. Karena ada. Tiroid ya. Ada tiroid. Jadi. Kayaknya kemungkinan agak. Ditolak. Lampis sekarang sih. Belum bisa lah. Dia pun ada. Disuruh medikal apa. Dia gak mau lah. Karena sakit. Akhirnya. Ya itu gua. Gua gak pikirin lah. Akhirnya. Mamanya gua pengen closingin. Di saat itu. Belum bisa. Karena. Preminya mungkin berat. Dia juga dia belum percaya gua sih. Karena kan baru. Dia nanya gua. Acak-acak nomor. Dia gak percaya tuh. Dia gak percaya. Kok bisa-bisa pas begitu. Padahal nomor saya nomor baru. Ya gua bilang. Ya mungkin Tuhan. Ijinin. Saya ketemu Bapak. Gua bilang gitu kan. Ya akhirnya. Pendekatan lah. Disana. Udah seperti kayak temen. Gua langsung. Gua pengen buat dia nyaman lah. Dari cara gua ngomong. Masih sopan. Kayak gitu lah. Isinya senyum-senyum terus lah. Gua jelasin produk juga. Pelan-pelan. Disitu gua. Ada kali 4 jam gitu. Ngomong sama dia. Closing sih memang closing 2. Gua. Disana dia. Dia minta ID card gua. Lu agent berapa lama. Gua ya gua terus terang. Gua bilang baru. Baru. Gak nyampe baru setahun lah. Gua bilang. Dia minta ID gua. Gua kasih dia gitu. Ini. Dia juga. Gak percaya gua. Ini bener agent bukan. Gua bilang. Pak mungkin Bapak. Gua bilang gitu. Mungkin Bapak gak percaya saya. Gak apa-apa. Saya bilang. Ya tapi. Kalau Bapak gak izinin saya untuk. Melakukan. Maksudnya. Gak izinin saya jadi agent. Gimana Bapak percaya saya. Maksudnya pengen saya buktiin apa. Pokoknya ini nya. Kalau saya mengejapkan Bapak. Yaudah Bapak jangan percaya saya lagi. Nah disini. Dari sini gua dapet. Berarti kan istilahannya 3 kali. 3 kali closing. Kemarin mamanya itu. Nah gua ke rumahnya. Gua sih juga. Bukan gua bilang. Gua jago ya. Maksudnya Tuhan juga izinin. Kayak kemarin gua ke rumah dia. Atau gua anterin polis buat anaknya. Anterin polis itu. Gua nyampe dulu. Si anaknya ini belum nyampe. Nah gua ketemu Bapaknya lah. Bapaknya mamanya ya. Disitu gua mulai cerita dulu lah. Cerita biasa mereka. Ada masalah apa. Dia pasti cerita sama gua. Disitu gua jadi dengerin aja. Gua gak pernah komen apa-apa. Gua dengerin aja. Ya disitu gua ada kesempatan. Untuk nawarin di asuransi. Akhirnya ya. Bapaknya bilang. Udah mamanya ya masukin istrinya. Maksudnya disitu. Ya intinya. Dari nomor ini. Kita bisa mainin. Dapat nomor WA. Dari misalnya nomor ini nih. Bisa dapet puluhan nomor. Gitu. Bisa dapet puluhan nomor. Bisa juga. Misalnya nomor bagusnya. Misalnya 0816. Ini nomor lipar gua nih ya. Nomor lipar gua gini nih. Ini kan nomor cantik kan. Nomor cantik gua disini gua mainin nih. Disini gua ganti. Ya kan. Istilahnya. Kalau kita. Kita udah ketemu nih. Jadi 333. Jadi nomor cantik kan. Pasti ada WA nya. Disini ada WA. Kita bisa. Perkenalkan diri. Produk segala macem kan. Gua sih baru jalannya seminggu. Abis itu gua belum sempet lagi sih. Karena gua kan masih ada prospek kan. Jadi gua belum jalanin ini lagi. Mungkin kalau gua udah mulai ga ada prospek. Gua akan jalanin ini lagi. Untuk kalian yang ga ada link. Boleh dicoba nih. Gitu. Ya kan. Anggap aja kita lagi muter-muter lah. Kalo masing. Di pasar. Di toko. Ya kan. Yang takut diomelin. Takut di. Di usir segala macem. Ini bisa lah. Intinya. Mereka paling kalau ga suka sama kita. Kita di blog aja. Gitu. Ini sih boleh di. Boleh di ini. Kira-kira ada yang paham ga ya. Kalo misalkan ini. Misalkan ini. 0816. 888. Misalkan kalo yang belakangnya udah mentok. Kayak kita gini. 303. 303. Gitu. Intinya diubah-ubah aja. D satunya nomor ini. Kita bisa dapet puluhan orang sih. Intinya. Jadi banyak lah. Gua disini gua kadang-kadang save. Ada fotonya. Keluar. Dokter lah. Ada general lah. Ada anak kecil juga ada. Intinya. Ada respon juga sih. Selama kita sopan sih. Tidak masalah. Ini sih. Lalu apa lagi ya. Intinya. Branding juga lah. Sehari. Kalo. Broadcasting kayak gitu. Sehari. Keberapa orang. Keberapa calon nasabah itu kok. Maksudnya. Menjadi habitmu saat. Berapa. Harus. Dalam ketetapan hati gitu. Gua. Gua. Gua mesti. Maksudnya gua. Argo gua harus dapet 50 nomor sih. Biapun gua kadang-kadang. Makanya gua pertama-tama. Salah tuh. Nomor acah jelek banget. Gua. Gua sengaja. Gak ketemu nomor WA. Makanya disitu. Ya. Apa nomor bagus lebih peluang ya. Nah. Setelah gua berjalan. Berapa hari. Gua mulai tuh. Gua cari nomor bagus aja. Dan nomor bagus itu. Dari satu. Bisa puluhan nomor. Tapi kalau nomor acak. Jelek. Paling berdapetnya. Semun tiga empat WA. Nah. Disana gua harus komitmen. Gua mesti dapet 50 nomor. 50 nomor. Makanya sekarang gua ada. 300 lebih sih. Berarti gua jalannya. Baru enam hari sih. Habis itu gua belum sempet lagi. Memang lagi. Banyak kerjaan juga. Gitu. Kok ada pertanyaan. Dari Ciping. Kalau seandainya. Lu share yang broadcastan gitu. Ke calon nasabah. Terus mereka. Kalau misalnya ada yang. Jawab oke. Atau kasih jempol. Ada yang bilang thank you. Terus lu lanjutnya. Kayak gimana kok. Ngomong apa. Kalau gua sih gini loh. Gua sih sebenarnya. Bukan. Ngarahin mereka closing. Atau tanya gua. Gua berharap. Mereka baca. Gak ada respon. Tapi save nomor gua. Atau ad. IG gua. Karena kan mereka. Kalau save itu. Kita ada peluang. Peluang kita branding. Itu dia baca terus. Gua sih karanya. Kesatu tuh. Bukan harapin dia. Nanya gua. Atau beli produk. Enggak. Gua berharap. Gua pengenin dia tuh. Biar save nomor gua. Makanya kadang-kadang gua save itu kan. Di fotonya kan. Dia kalau gak save nomor kita kan. Berarti fotonya gak ada kan. Gua tandain tuh. Gua tandain. Ada gak yang save nomor gua. Kalau dia save nomor gua. Berarti fotonya kan keluar. Ada yang begitu kan. Jadi. Ada yang otomatis keluar foto. Ada yang enggak. Ya kan. Kita mesti save dulu. Sebenarnya gua ngarahin sih. Mereka untuk. Add IG gua. Atau gak save nomor gua. Makanya gua. Dari semenjak gua main itu tuh. Ada yang add gua. IG gak tau. Apakah dari ini. Atau bukan. Gua gak tau. Intinya. Intinya gua mengarah kesana dulu sih. Jadi. Kalau dia udah baca story kita. Atau branding kita. Kayaknya ada peluang. Untuk closing gitu. Intinya gitu aja sih. Teman-teman. Ada yang mau nanya gak. Ini bagus banget. Materinya. Kasih tau. Ini tentang. Kofendi. 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 Ketika orang lihat story lu. Apakah lu langsung jawab di dia? Oh enggak. Gua enggak. Paling gua. Perhatikan ya. Memang gua udah mau. Prospek kayak misalkan ya. Kalau dia liatin gua mulu. Ya kan liatin gua mulu. Baru gua mulai nanya. Baru gua mulai. Istilahnya bahasa basi lah. Istilahnya segala macem gitu. Dan ada juga. Bahasa basi ya. Bahasa basi kayak apa? Kayak apa kok bahasa basi lu? Bahasa basi aja. Maksudnya. Gimana kabar lu. Segala macem. Segala macem. Terus maksudnya. Dari gua udah mulai dekat. Gua mulai nanya. Lu udah ada. Asuransi belum. Kira-kira. Oh gua udah ada. Dari asuransi mana. Dia bilang. Oh udah ada asuransi A atau B. Ya kan. Yang udah sesuai tagihan belum. Dia bilang. Oh udah. Segala macem. Nah itu juga. Memang gua gak closing tuh yang itu. Cuman ya gua nganggap. Yang penting gua ada branding lah intinya. Mulai penekatan kayak di FB. Di IG. Gua mulai like-like-like. Ya kan. Mau siapa yang ulang tahun gua ucapin lah ya kan. Gua nama tau lah. Siapa gitu. Intinya. Disana. Ya ada yang mulai japri. Ada yang mulai tau gitu. Kayak kemarin kan gua branding terus kan. Yang dapet si agent. Ya gua juga gak tau nih. Berharap bagus lah. Istilahnya. Dengan sama si Acong itu kan. Dapet agent. Mudah-mudahan sih. Katanya sih. Mau masukin cowoknya. Lumayan. Artinya. Ya disitu. Karena liat gua juga branding terus. Dia ngomong sendiri sih. Si Fendi. Branding mulu. Di status segala macem. Ya mungkin dari situ dia percaya gua. Disitu. Intinya kesana lah. Kekuatan branding itu. Mungkin bagi orang gak. Gak. Gak keren ya. Biasa aja. Tapi bagi gua. Lumayan menolong banget. Kalau gua hitung itu sih. Hampir 50 persen. Gara-gara branding. Akhirnya mereka. Beli sama gua gitu. Ada yang nanya. Ada yang jawab. Oke. Jadi teman-teman. Ini biar. Sama-sama sinkron. Si Lim Octavianus ini. Melakukan branding itu. Di IG status. Lu scare status lu. Kalau asuransi terus-menerus. Ya kok Fendi ya. Ya. Gua di WA itu. Pokoknya gua tiap hari gua. Kalau gak pasang. Kayaknya kurang apa gitu. Kalau di IG apa FB. Gua biasa seminggu. Dua kali tiga kali lah. Itu. Oh. Tapi di WA konsisten ya. Konsisten. Gua di WA itu setiap hari. Kayaknya gak pasang apa itu. Apa yang lu share. Apa yang lu share kok biasanya. Lu share ya. Produk lah. Nanti yang biaya apa. Orang cover asuransi dibayarin full lah. Atau segala macem. Oh claim. Bukti-bukti claim. Claim ya. Ada gambar-gambar. Tentang asuransi. Nanti dari lu dah. Gua pasang-pasangin aja. Ya pokoknya. Gua pasang juga gak gua ulang-ulang. Pasti yang gua belum pernah pasang. Gua pasang gitu. Gua gak ngulang-ngulang gitu. Intinya. Setiap yang baru. Makanya gua berusaha bikin konten malem-malem. Kadang-kadang sampai jam berapa gua buatin lah intinya. Jadi gua konsisten aja pengen bikin yang baru gitu. Ya pun capek-capek. Cuman kan. Gua penting buat diri gua juga kan. Untuk pasang gitu. Makanya kalo gua udah pasang di IG atau FB. Pasti di story gua juga ada. Jadi dua macem. Di feed ada. Di story ada gitu. Lengkap dah. Oke. Thank you Kofendi. Ira. Lanjut Ira. Ya. Kofendi. Woi. Maksudnya. Maksudnya. Koko. Habitnya apa sih. Dari pagi. Sampai menjelang tidur nih. Yang kau lakukan itu apa sih. Apakah. Misalnya udah punya agenda nih. Misalnya. Pokoknya hari ini gua harus ketemu orang. Tiga orang. Gak mau tau gimana caranya atau apa gitu. Maksudnya. Setiap harinya gak seperti apa gitu. Gua sih gak ada agenda sih. Kalau pasti sih. Setiap hari ya gua. Amal ini ya. Jadi bapak sama ibu rumah tangga lah. Itu pekerjaan gua yang rutin. Karena kan gua gak ada mbak gitu. Satu biar irit lah. Biar gak. Biar ada biaya lagi lah. Itu bisa kurang-kurangin. Ya pasti aktivitas gua tiap hari ya. Rumah tangga dulu. Habis itu ya. Gua mau. Gua juga gak tau lah. Enggak gua kepikiran untuk. Sehari mesti WA berapa. Enggak ada sih. Jadi. Ya gua sepertinya sih. Bukannya sibukin diri sendiri sih. Jadi ada kegiatan aja. Jadi. Mungkin gua hari ini gua mesti ketemu siapa gitu. Kayak gua kan ada beberapa. Yang gua bantuin. Dari temen punya referensi. Kecelakaan. Ya kan. Gua bantuinnya gua tepat dia. Gua bantuin klien lah. SKD gua ke rumah sakit. Gua mintain segala macem. Jadi ya gua punya aktivitas ya. Pendekatan ke orang-orang lebih banyak sih. Ya kan. Dari chat. Dari apa sih. Gua sih gak berharap. Tawarin asuransi sehari berapa orang. Enggak ada. Dan juga sih. Kalau sekarang-sehari ini. Si Lenny lebih gesit. Lebih banyak untuk. Tawarin ke temennya lah. Ke orang gereja lah. Gitu. Dan Lenny juga kan dapet. Lihat. Pasang status dalam pendeta. Gua juga akhirnya beli sama dia. Padahal pendeta itu. Katanya udah ditawarin beberapa orang. Dia gak pernah mau. Anti asuransi suaminya. Tapi kenapa mau beli sama kita. Suaminya pun nanya. Lu tiap hari doa ya. Enggak lah. Mungkin lagi kebetulan aja pak. Beli sama saya. Gitu kan. Ya intinya. Itu karena sosmed. Karena dia lihat. Kita serius di asuransi ini. Gitu. Mungkin yang nawarin dia. Mungkin gak serius. Makanya dia gak mau percaya. Dan itu kan. Ini juga pertemuannya. Bukan sekali dua kali. Ketiga kali. Itu pun tiga-tiganya. Dia yang minta ketemu. Bukan kita. Kalau kita kan nawarin pendeta. Fan. Jadi intinya. Kalau kita udah berani. Mendeklare diri kita. Adalah agent asuransi. So kita harus berani. Branding ya. Menurut lu begitu ya. Fan ya. Baru orang bisa ngeliat kita. Baru dia bisa. Taruh rasa kepercayaan. Sama kita. Gitu ya. Iya. Karena. Karena. Karena gak usah kita. Gak usah kita ping. Sekarang aja. Semuanya. Pada branding. Contoh misalkan. KFC lah. Branding. Pintar. Ada promo apalah. Ya kan. Maupun sipit sahat lah. Sekarang. Apalagi kan. Jualan di pinggir jalan. Mereka harus branding. Kalau. Kalau dia gak jualin produk. Gak. Gak cari cara. Ya bang. Kita pun sama. Kalau kita gak branding terus. Mereka juga. Anggap kita. Oh ini mah jualan. Sebentar. Sarang gue ya. Seperti yang gue bilang itu. Kita tuh jangan. Jualan. Dicampur-campur. Makanya gue sih. Mobil kan. Gue juga udah gak pasangan. Istilahnya kan. Udah ada. Marketing juga. Biarin lah. Mereka. Ayam sila ini. Gue gak pasarin. Tapi hampir sekarang. Masih ada yang japri. Mereka udah tau lah. Intinya kan. Tapi sebelumnya itu. Gue udah branding ayam. Cara branding ayam itu. Gue pake di asuransi. Dulu gue. Branding ayam itu. Hampir tiap hari gitu. Dari sana. Mereka tau. Mereka beli sama gue japri. Dari situ gue pake cara itu. Tapi gue sekarang udah di asuransi. Ya gue udah mulai. Hokus ke asuransi. Intinya jangan campur-campur lah. Jualan ini. Jualan itu lah. Jadi orang nganggap gitu tuh. Dicanda. Jadi di MaxSource gak boleh banyak-banyak. Yang di posting gak kok? Iya dong. Gue. Makanya di. Kalau di FB gue masih. Malus hapus. Belum hapus. Masih banyak. Kalau di IG gue sampe sekarang. Udah gak ada. Tentang yang lain-lain. Udah gue hapus. Oke. Emang kenapa. Kalau boleh tau. Kalau boleh tau. Waktu di mobil itu. Income paling gede. Rata-rata sebulan berapa? Dulu income gue paling gede. Paling 70 juta ya. Dapet ya. 80 juta sampai cepet lah. Tapi jarang banget gitu. Jarang banget. Tapi gede loh kok. Berapa rata-rata kok rata-rata? Rata-rata ya. Kita bicara rata-rata. 50 lah gue ocak. Oke. Oke. Dan lu bener-bener mau banting setir ke asuransi ya kok? Iya. Banting setir ya. Mobil masih ada lah. Cuman gak banting banget. Ya mungkin nanti pelan-pelan kayaknya gue udah mulai gak mau main mobil. Karena. Mungkin ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tapi saat ini kalau mama masih bisa main. Gitu. Karena memang masih ada jual juga sih. Intinya biapura ke Salau. Gitu. Oke Huy. Silahkan Huy. Jadi teman-teman. Menurut Kofendi ini. Branding di dalam sosmed itu sangat penting. Kan Kofendi udah sering nih bikin konten-kontennya. Tugas kita ya share aja. Kita kan gak perlu bikin-bikin lagi tuh. Kofendi udah bikin. Jadi kalau yang gak nge-share tuh rugi banget. Udah disiapin materi tinggal upload aja. Masih gak mau. Kok. Kofendi lu boleh kasih contoh gak? Sorry Huy. Boleh gak ada satu contoh yang lu share ke sekitar sekarang ini. Contoh yang lu bikin kontennya kayak apa. Karena banyak orang kadang-kadang kalau di WA group kan. Kadang-kadang kalian baca. Ada gak kok bisa gak lu share. Konten. Yang baru-baru ini lu buat deh. Gua disini. Gua disini gak ada WA nya. Disini gak ada WA. Oh itu gak pake WA. Iya. Paling di siapa ya. Ada yang bisa bantu ya. Gua tunggu. Gua disini gak ada WA. Mungkin gua masukin ID gua yang ini. Sini-sini gua bantu share. Tunggu ya. Gua bantu share ya. Tunggu ya. Gua bantu share ya. Thank you. Kok sambil menunggu itu kok. Gua ada pertanyaan nih. Kok lu kan sebelumnya kan jual beli mobil ya kok. Padahal kalau namanya kita jual beli mobil itu kan sebenernya dapetnya lumayan gede ya kok. Apalagi kalau kita jualnya mobil-mobil mewah gitu kan. Itu pasti kan dapetnya lumayan. Kenapa kok lu mau lebih fokus ke bisnis prudensial ketimbang yang itu lu malah lu kesampingkan kok. Padahal awalnya itu adalah penghasilan utama lu kok. Ya karena kan gitu. Son gua gak bisa share. Son lu gak jadiin gua host? Di saat gua nyaman waktu si Andi datang itu kan gua masih nyaman. Di saat kedua kali dia sama si Addison datang gua masih nyaman gitu. Makanya kenapa gua jualin di bisnis prudensial karena udah mulai sepi gitu. Jadi gua mesti panting setir gitu. Keliatan gak nih? Karena gua kan balik lagi gua mesti banyak cicilan, gua mesti bayar. Gua kalau diam terus kacau gitu. Bisa-bisa aset gua bisa gua jual gitu. Intinya gua gak mau hal itu terjadi makanya gua harus fokus. Gua pun semenjak join itu gua gak percaya diri. Apakah gua bisa? Gua mau share ke siapa. Maksudnya mau jual ke siapa ya asuransi. Tapi dengan kita full time dikit-dikit kebuka lah jalan kita gitu. Nanti dari si A, si B, si C gitu lumayan lah. Gua juga gak nyangka sih bisa begini. Semua orang sama lah. Pasti gak ngerti apa-apa dari awal gitu. Tapi kan mereka mau berjalan. Kayak si Addison, si Andi. Pertama kali juga pasti gak ngerti asuransi. Tapi kan mereka mau belajar gitu. Betul, betul. Ting, udah selesai share? Ya kurang lebih screennya kayak begini ya. Ada yang ko-fendi bikin? Ko-fendi bikin? Co-fendi bikin? Co-fendi bikin? Lo masuk IG? Lo buka IG ya. Buka IG-nya dia aja. Ya oke. Oke. Bentar ya. Gua share screen. Jangan salah menonton video loh. Teman-teman nih gak ada yang ngotanya. Ada pertanyaan. Ada yang aneh-aneh. Ada yang pertanyaan dari Dr. Budi. Boleh dong share format WA. Nanti di-share ya di grup ya. Harusnya ada pernah di-share di WA Group. Cuma mungkin lupa. Nanti kita akan share lagi ya. Komendy ya. Namanya apa sih? Octavianus ya? Tadi kelihatan tuh 5 Octavianus. 5 Octavianus tuh. Keren tuh. Ya. Ya. Dia punya slide tuh kayak begini. Tuh. Keren kan? Ya. Gitu-gitu. Buka satu. Buka satu ping. Nah. Dan itu. Dia udah kasih. Udah kasih. Ini ya. Udah kasih. Nomor-nomornya gitu loh. Ini nomor satu. Ini nomor dua. Jadi kalau pas posting tuh gak berantakan. Keren sih. Yang lain. Ini yang si Fanny buat ya. Tuh. Dia kan ada kan. Dua lock. Tiga lock. Jadi gak bakalan nyaru. Udah gitu gambarnya tuh. Oh tuh lock itu halaman ya kok? Iya. Lock itu halaman. Iya. 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 Jadi biar tau. Lu biasa. Keren ini imediatornya. Iya keren. Nah. Ini juga bagus nih. Iya. Perhatiin nih teman-teman nih. Tuh. Kalau gak enggang sama locknya. Mungkin bisa enggah dengan gambar-gambarnya. Karena ini gambarnya semua nyambung loh. Nih ya. Coba lihat nih. Ini kan gambar orang ditabrak nih. Cewek kayak balet. Ya kan. Tuh. Mobilnya di sini setengah. Di sini setengah. Di sini setengah. Sebenarnya gampang. Wih keren. Iya. Tuh. Ini bapaknya dipotong setengah. Masih Fanny. Jahat loh dia. Tuh. Bagus sih teman-teman boleh di copy paste. Kalau gak kreatif ya. Kalau yang gak kreatif. Kalau copy paste lah. Jabri gue aja gue kirim gitu. Ya kan gue share juga di group. Ya gue udah share. Luar. 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 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau teman-teman gak mau. Gak ngambil. Konten yang udah dibikin. Terus teman-teman gak share. Itu menurut gue rugi. Karena dia bikin tuh. Sampai dia lembur-lembur loh. Teman-teman. Buat. Satu sengaja sampai dua jam. Satu sengaja sampai dua jam loh. Bikin gini loh. Gak gampang. Tuh kan Koko udah terbiasa. Coba kalau orang yang belum biasa. Bisa tiga jam kok. Sama kali gue. Sama kali gue bikin. Tiga jam, empat jam. Nah. Makanya. Dan Kofendi itu luar biasa ya. Baik ya. Sharing semuanya kontennya ke kita ya. Yalah. Maksudnya biar semuanya bisa. Kan and reach together. Iya. Gak boleh pelit lah. Kofendi ada pertanyaan dari Julius. Kalau orangnya waktu di WA. Ada di luar kota. Bagaimana? Kau pernah gak pengalaman gitu? Kalau WA. Ini ya. Apa tuh? Oke. Stop ya. Ya. Ya stop siap. Thank you Pink. Bentar. Kalau di luar kota. Nunggu. Kalau luar kota itu. Kemarin gue ke Pontianak. Kan luar kota itu. Lepo referensi. Tapi gue matengin dulu. Gue matengin tentang asuransi. Dia mau nanya apa lu. Gue jawab dulu. Gue matengin. Gue pengen tau gitu. Jadi gue. Kata-kata terakhir gue gini. Seperti gini. Misalkan kalau dia udah nanya-nanya kan. Kalau. Kalau Cici mau. Tau. Saya. Misalkan udah mau beli. Nanti kabarin saya. Saya akan kesana. Gitu. Jadi intinya dia udah tau. Kalau gue kesana itu. Dia harus beli gitu. Jangan sampai dia mau nanya-nanya lagi. Intinya. Jangan sampai kesana dia nanya-nanya. Akhirnya kita pulang sia-sia gitu. Jangan sampai. Makanya gue pancing-pancing dengan kata-kata. Kata-kata. Pokoknya kalau. Udah mau beli asinasi. Kabarin saya. Saya akan meluncur kesana. Tapi kita lihat dulu. Preminya berapa. Kalau kecil. Gopek-gopek. Seri juta. Ya. Kalau bisa jangan gitu. Buang waktu kita. Bukan buang waktu sih. Kecuali. Enggak ketutup kos. Enggak ketutup kos gitu. Belum nanti kita harus mikir panjangan. Karena kita akan mikir. Kita itu harus berado service dia gitu. Jadi. Bukannya kita mau. Jahat enggak ya. Maksudnya. Kita kembali lagi kan. Memang. Penting juga. Kalau kita kesana. Closingnya go-opek doang. Tapi kecuali. Yang closing misalnya udah gede nih. Dia ada yang mau masuk go-opek. Ya kita tampil lah. Gitu. Intinya gitu. Boleh ada juga ya. Keluar kota. Kalau sekarang kan udah ada cekatan. Cekatan ya. Belajar juga sih. Gue juga belum coba. Udah ada. Udah gak bisa. Gak bisa ketemu orang. Udah bisa tana-tana gitu. Belajar aja. Caranya seperti itu. Nanti belajar sama lidernya. Kan udah bisa tuh. Yang penting dia mau beli. Gak perlu ketemu. Bisa. Kalau gue pecetnya. Gue rasa gue juga harus belajar. Gitu. Tapi kalau gede kan. Gue kemarin si Acong bilang. Ketemuin. Ketemuin. Ya udah. Tapi tadinya. Arusnya 6 juta. Jadi 8 jutaan. Tapi ini tantanya belum masuk nih. Tantanya kan masih di Hongkong. Ntar tunggu dia balik. Gue pasti closing lagi. Tantanya kemarin. Kalau gak salah. Preminya 6 jutaan. Oke. Oke. Huy. Silahkan Huy. Lanjut Huy. Pertanyaan gue. Oke. Gue selesai pertanyaan. Kok. Kan. Kalau hitung baru. Lu kan baru nih kok. Jadi agent 2019. Tapi kan. Gue liat nih. Sering banget nih kok. Lu ngurus-ngurusin klaim orang. Dikit-dikit servicing nasabah. Dikit-dikit servicing. Memang servicing ngapain sih kok. Satu. Kedua. Klaim apa yang membuat lu. Wah gila. Pekerjaan ini bagus banget ya. Gue bisa nolongin dia. Sampai segitunya gitu kok. Maksudnya yang. Bener-bener. Berkesan buat lu kok. Yang bener-bener bikin gue bahagia ya. Gue bantu. Sepupu gue sendiri tuh. Suaminya Cilina. Itu bener-bener. Dia kan. Gue sih komisi jadi. Yang bener-bener gue gak dapet. Karena waktu gue jadi. Klaim apa kok. Gue belum. Itu gue sama-sama agent tuh. Gue kan. Masih agent. Gue kan rekod si. Sepupu gue. Si. Ko Luki kan. Itu juga jadi agent. Gue gak dapet apa-apa. Dan dia. Pada desa-desakit. Gue bantu dia. Bener-bener gue bantu. Sampai. Dibayarin hampir 300 juta. Belum yang lain-lain. Keluar. Upe kritis segala macem. Itu buat gue semangat. Ternyata bantu orang. Bahagianya tuh beda. Gitu. Disana gue makanya. Gue semangat. Itu klaimnya klaim apa kok. Jantung. Sampai 300 jutaan segala macem. Klaim jantung itu. Jantung. Dia. Penyumbatan jantung. Ada pasang ring ya. Di rumah sakit Deseda. Gitu. Jadi disana. Gue bener-bener. Memang gue. Fakta gue gak dapet apa-apa. Yang dapet si Ahin ya kan. Tapi gue memang. Gue harus jalanin. Oh jalan. Maaf Ahin. Jadi. Ya bener-bener. Sampai dia juga gak percaya. Emang lu gak dapet komisi. Boleh dilihat. Ya kan. Emang gue bener-bener bantu tulus. Gitu kan. Berapa kali pokoknya gue harus bantu dia. Disitu. Bahagianya tuh beda lah. Bahagianya gue beda. Makanya. Dia polis baru berapa bulan kok. Abed baru. Gak nyampe. Belum. Kartunya belum jadi. Baru beberapa hari. Dia udah kan. Memang dia ini. Apa. GIO. 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 Jadi gak ada masa tunggu. Ya udah. Pas kebetulan deh. Gak lama masuk deh segit jantung. Gitu. Ya udah lah. Pas kebetulan juga. Karena. Ya gue. Bukannya kita mau sumpahin orang sakit ya. Mungkin Tuhan juga baik. Biar gue bisa branding. Gitu. Jadi. Jadi disitu lah. Gue. Dari si koalok. Juga ada. Temen-temennya masuk ke gue. Banyak. Lumayan lah. Intinya. Karena kita branding. Bantu orang lah. Jadi. Kita jangan pernah capek. Bantu-bantu. Kenapa. Karena. Emang tugas kita. Kita dibayar seperti itu. Kalau kita mau dapet komisi doang. Ngapain jadi. Agent ya kan. Jadi. Sales mobil ya kan. Dapet komisi. Udah selesai. Kalau disini. Kita memang harus. Bener-bener melayani orang. Gitu. Dibayar untuk itu. Oh ya. Oke selesai. Kok. Belum kok. Tenang. Waktunya masih jam setuju kok. Ya. Cilina. Ada yang mau tanya? Cilina mau ngomong tuh. Cilina. Cilina mau ngomong. Cilina. Cilina. Silahkan diantar. Apakah pecah tadi? Ya. Lihat Fendi. Caranya nanganin. Kleman. Waktu. Suami saya ya. Kuluki itu. Bayangin. Dia dari Bekasi. Dari Bekasi. Ke Bedsaida. Di rumah sakit di Serpong. Itu jam 7 pagi. Dia udah sampai rumah sakit. Saya lihat. Wow. Ini agent bener-bener ya. Gitu. Maka itu. Saya jadinya tuh. Mau ikut jadi agent. Agent. Apa. Jadi agent juga ya. Saya lihat. Wah Fendi. Agentnya. Yang selama ini. Saya belum pernah ketemu. Kayak gini nih. Gitu. Servis nasabahnya. Gak dapat komisi loh. Dia loh. Gitu kan. Tapi dia. Sampai segitunya gitu. Nah ini. Mau saya jadiin contoh juga. Gitu. Thank you ya Fendi. Thank you. Sama-sama. Wah luar biasa kok Fendi ya. Pantesan rejekinya tambah ya kok. Enggak lah. Servis nasabahnya bagus ya. Ya. Tapi yang bener gue gak dapat apa-apa sih. Maksudnya biar denger juga Cilina. Maksudnya biar tau. Takutnya gue bohong. Yang enakin. Temen-temen. Eh Fendi. Gue mau nanya dong soal medsos ini. Kan banyak orang kan berpikiran begini. Ketika gue branding diri gue sebagai agent asuransi di medsos. Orang itu jadi takut ketemu dengan kita. Apakah lu setuju dengan pandangan seperti ini kok. Maksudnya dengan kita pasang medsos orang takut sama kita. Ya contoh begini. Kalau misalnya gue taruh medsos gue status gue adalah agent prudent. Apakah dia langsung. Ketemu gue langsung dia takut. Apakah lebih baik lu kasih tau di awal kalau gue agent prudent. Pandangan lu bagaimana kok. Kalau gue ya pribadi ya. Karena gue juga. Sampai sekarang ini. Orang juga ketakutan. Karena mereka pura-pura mau ketemu. Akhirnya. Pas ketemu ngomongin asuransi. Kalau gue. Mendingan gue gak mau. Mendingan gue. Bener-bener mau ketemu dia. Gue pengen jelasin asuransi. Karena disitu gue langsung ditolak atau enggak. Udah disitu bebas. Nah tapi gue ada beberapa contoh juga. Memang gue pengen ketemu untuk ngomongin asuransi. Dia gak mau. Tapi setelah berapa bulan. Dia malah pengen ketemu gue. Intinya. Pada saat itu memang kita gak closing. Tapi ya kita tetep branding terus aja. Pasti suatu saat dia akan. Kalau memang dia anggap dia perlu beli asuransi. Pasti dia nyari kita. Karena dia udah tau kita branding terus. Nah banyak juga agent yang gak branding. Mungkin mereka jadi ketinggalan. Kalah sama kita. Gitu. Jadi intinya lu dengan membranding. Lu meng shortcut waktu lu ya kok. Memfilter orang-orang yang. Dari awal. Misalnya kalau dia gak mau. Langsung dari awal. Langsung nolak gitu. Iya betul. Dan gue dari. Gue dari. Dari main source itu. Gue sering add-add orang. Facebook. IG. Gue sering add-add orang yang gue kenal. Gitu. Jadi pelan-pelan gue. Sok kenal so dekat. Sok kenal so dekat lah ya kok. Iya. Jadi pelan-pelan gue ahlin mereka. Untuk ikutin. Status gue. Gitu. Intinya gitu lah. Tapi secara gak langsung. Karena banyak yang ngomong. Pelan-pelan. Oh jadi tau asurasi mereka jadi mau beli. Karena ya karena kekuatan. Medsos itu lah. Kalau gue gak branding. Gue gak percaya gue. Luar biasa. Dasyat. Yes. Yes. Kok. Pertanyaan gue kok. Ini mumpung banyak yang malu-malu nanya. Ngomong-ngomong. Kok ahlin waktu lu direkrut sama kok ahlin. Kenapa lu bisa mau kok. Siapa? Dia ahlin. Ya pas posisinya memang lagi. Waktu dia mau rekrut gue mau dikasih 10 juta. Jadi gue terima. Ya karena gini. Karena gue. Dari dulu. Gue selalu hargain orang yang. Ada hubungannya dengan gue gitu. Karena si ahlin ini salah satu dengan. Termasuk investor gue lah. Termasuk. Yang kasih gue. Kerjasama di mobil lah. Tanpa dia gue juga waktu kan gak buka showroom. Intinya. Gue gak pernah. Jadi orang tuh gak pernah lupa. Kacang lupa kulitnya gitu. Intinya. Si Andi. Seharusnya kan kita ngomong fair aja lah. Si Andi. Harusnya gue masuk sama Andi kan. Andi kan lebih. Lebih top harusnya. Cuman gue. Kembali lagi duit gue nomor dua. Nomor satu gue hubungan sama temen. Makanya. Kenapa gue pilih si ahlin. Karena. Gue pernah utang budi. Utang budi gue gak pernah lupa. Orang. Intinya kesalah. Ini. Ini. Oh ini. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Ini. Temen-temen. Ini. Karena gue di flashback soal Acong. Gue pernah ketemu Kofendi di WTC. Gue inget si Acong bilang. Ini orang-orang bagus ton. Ini orang. Pernah pegang bendahara gereja. Bener ya. Eh bendahara. Sepak bola ya. Kofendi bener ya. Bener. Oh iya. Bendahara terbaik. Oh iya. Acong tuh apa yang ngomong. Soal-orang detil itu loh. Luar biasa Kofendi. Silahkan lanjut. Ira. Lanjut. Nanya apa lagi ya sama Kofendi. Mereka si Acong kata-kata apa lagi. Apa temen-temen allergic kelembaraan lagi. Si Acong kapanin lagi. Si Acong ngapain nanya. Karena HP dia lebih gede dia. Malu dia. Kok. Lai. Disini kan pasti ada dong agent-agent yang baru gabung. Gitu kan. Ada nggak sih kok tips-tips buat agent baru tuh. Supaya tetep ikutin sistem. Sama Fokus sama goal dia Apa ya kok bisa bagi dikit gak Kalau gue bisa ulang ya gitu Intinya kita jadi agent tuh Jangan mikir kondisinya dulu Kesatu kita harus jadi agent itu Kita harus melayani Melayani disaat lu udah komitmen Lu mau melayani orang, janji lu sama dia Yang kedua lu ikut sistem Ya penting banget Karena lu produk lu tau Jadi jangan sampai kayak tadi kan Gue gak beli laptop di toko satu Karena dia gak tau produk Jangan sampai seperti itu Kedua kalau lu belajar produk kan kesehatan lu udah ngerti Terus lu tambah lagi dengan kritis Lalu lu bisa masuk Karena nanti makin ke depan mereka udah full kesehatan Kita udah gak bisa masuk Kita bisa masuk dengan rupiah jiwa atau kritis Kenapa lu mesti ikut sistem Karena lu mesti belajar Kita kan semua sama lah Bayi lahir kan gak mungkin dari Udah tiba-tiba bangun Eh lahir udah bisa jalan lari Pelan-pelan kita belajar Mereka juga pasti awal jatuh terus Nah disitu kita pentingnya belajar Motivasi diri kita Gak mudah menyerah Gak mudah baper Intinya gitu Ketiga ya kita ikutin leader lah Ya kan leader mau ngomong-ngomong apa Intinya Gue juga gak pernah Misalkan si Andi Si Edison ngomong apa Gue selalu denger Akhin ngomong apa Gue selalu denger gak pernah gue tolak Lu mesti gini ya Lu mesti gini Gue pasti denger Gak pernah gue ngelawan Lu tanya Andi deh Gue gak pernah ngelawan Gue ikutinnya apa yang dia ngomong Pasti yang terbaik Karena dia pengen kita sukses Karena kita sukses Terus otomatis kita ngomong fair aja Kita kan gede Dia akan dapat Gede gitu Sama Ya kan Gue juga sendiri Pengen gue Pengen dapat agent Seperti kayak Bukan gue ngomongin gue ya Maksudnya setidaknya Gue aktif kayak gue lah Pengen juga Tapi gue yakin Gue aminin Pasti dapat Gue juga mau kok Punya agent kayak lu kok Ngomong-ngomong soal baper Tadi kan lu sempet singgung soal baper Nah kalau di saat nih Namanya kita manusia biasa ya kok Pasti ada dong Satu ketika kita merasa kita down Atau ih kok prospek ditolak terus ya Nah bagaimana cara lu memulihkan diri lu kok Gue selalu denger dari kata si Acong Lakukan lah Maksudnya Kita harus melakukan Apa yang menjadi tugas kita gitu Kita misalkan cerita Cerita aja kan Istilahnya Edukasi aja Maksudnya kita harus bener dulu Kita edukasi aja Jadi orang gak closing Orang mulai Kita edukasi Orang gak bakal marahin kita Kecuali kita maksa orang Eh lu beli asuransi dong Ah lu temen begini Lu gak beli lu Otomatis ya marah dong Mas kita mau bapak Tapi kalau kita edukasi Dia kan Berarti Contoh lah misalkan Gue sales mobil baru lah Gue tawarin pro Misalkan Avanza Mau beli kan ini speknya begini-gini Orang gak beli kan biasa doang Gue juga jangan sampai Masa lu jual asuransi Orang gak mau beli lu marah Gitu Kalau bicara sakit hari Pak Masa sakit hati Paling ya temen-temen terdekat kita Kita tawarin Mereka menjauh Cuman bagi gue Kan nasabah bukan dia doang Dia gak mau beli yaudah Gak masalah Tapi gue yakin kok Suatu saat dia beli Ada beberapa contoh kok Jadi mereka menjawab Akhirnya Jadi mau beli Kayak kemarin Si Lenny Ya si Lenny jadi asur Ini satu orang ini Sampai sekarang belum closing Tapi kemarin dia ngomong lagi Sini sini panggir Sini sebelah sini Saya mau upgrade nih Segala macem lah Tapi sampai sekarang Udah janyin dong Gue buat ini Ya orangnya begitu lah Akhirnya Masih pelan-pelan lagi Yang mesti tarik ulur lah Intinya gak usah baper lah Sakit hati Memang sakit hati Cuman ya Tugas kita cuma edukasi Udah dia gak beli Gak apa-apa Nah Keren kok Penolakan terbesar lu Dalam prospek itu apa kok Maksudnya Hanya cuman ditolak doang Atau ada yang lebih kadang kan Kalau denger dari speaker-speaker lain Kan ada yang bilang Uh sadi sampai diusir Sampai disirem air gitu Kalau lu yang terbesar Berat menurut lu apa kok Penolakan Paling gue iya Temen-temen Kalau gue tanya Ya mulai Maca doang Gak ini Cuman yaudah Intinya makanya Gue juga dari situ Gue juga Gak terlalu mau nge-push orang Seperti gue kasih tau dia Udah Paling gue main sosmed aja Intinya memang Kalau kita dikerja-kerja Juga gak enak Yang kan gitu Lampai sekarang pun Kita kalau ditepon asuransi lain Ditepon nih Pagi Bapak Ini saya dari asuransi ini Kita pun masih kesel ya kan Apalagi orang lain gitu Intinya yaudahlah Kita juga jangan terlalu push orang Mainnya soft aja Pendekatan Intinya Yang seperti gue bilang Produk itu sebenarnya nomor dua Nomor satu tuh Kita kalau hubungan baik Sebenarnya Ya pasti dia beli Contoh yang gue bilang Kalau orang Batak ini Karena dia lihat gue Tulis datang juga Dari cerita Akhirnya mamanya Maksudnya Tapi gue lama-lama Bapaknya nih Intinya Kita main Ini aja Main nyaman aja Kok itu kan Yang orang Batak itu kan Dapet dari Canvassing Nomor acak ya kok Itu Dia langsung Respon lu ya Ketika lu kirimin Broadcastan yang Seperti biasa Lu kirim Terus dia langsung Respon Terus Langsung dia Closing gitu kok Nggak pake Maksudnya Nantilah Tau apa Tau apa Jadi dia memang langsung Closing gitu ya kok Satu rumah dia Memang udah tau Itu closing ya Ya Dia langsung Nanya Pengen ketemu gue Gue langsung Responnya cepat Karena gue kan Kalau orang WA Sebenarnya gue cepat Kalau memang lagi online Ya boba Tapi gue biasanya Gue ternyata Gue responnya cepat Intinya dia Dia minta gue Ketemu Harusnya malam itu Gue mesti ketemu Dia Cuman dia Tiba-tiba Ada urusan Ya udah gue gak jadi Bis pagi Bis pagi jam berapa Dia janji jam 9 Gue jam 9 Dia nyampe Ternyata dia masih tidur Gue tunggu di depan Tuh rumah Satu jam Tapi yaudah Gue komitmen Tunggu dia Sampai dia bangun Sampai dia bangun Yaudah Akhirnya gue Jelasin dia pelan-pelan Ya kan Segala macem Dia juga gak percaya gue Jadi yang gue bilang Dia minta kartu nama gue Intinya dia pengen Cari tau gue lah Yang penting Kita ngomongnya Datang sopan Senyum Kita jelasin pelan-pelan Udah Ya dari situ Langsung closing gitu Dia mungkin dalam api Dia Ini orang juga bener kali ya Gitu Kita juga Dia mau tau rumah gue Gue kasih tau juga Orang yang mau datang Ya memang Jalan Tuhan juga sih Kebetulan juga Nah Teman-teman Ada yang mau bertanya Nih Karena gak ada yang mau tanya Gue jadi tanya lagi ya Kalau Jali mana Jali tuh Menta-menta api banyak Gak mau nanya Dia Mau tanya apa Mau tanya apa Akhir dia nanyanya Gak mau tanya Menta-menta api gue kalah Gak mau nanya Ajang Ajang silet Uy Tinggal lu putus-putus Fendi 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 gue yang nanya deh Fendi 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 Lu kan bilang Waktu di bulan 3 Lu tuh jiro ya Sama sekali lu tuh Gak ada closingan Gitu ya kan Di saat itu kan lu Lu pasti merasa down dong Iya Ya kan Nah Kan Kan secara Lu masih ada pekerjaan Ya kan Ya walaupun kita bilang Waktu itu pekerjaan Udah gak oke banget lah ya Maksudnya gak Gak terlalu oke ya kan Tapi kan secara Lu masih ada pekerjaan Terus Sudah gitu Di saat itu Lu juga gak ada closingan Ya kan Lu Pasti Lu down Terus bagaimana sih Cara lu Mengontrol diri lu Supaya Orang tuh Kalo udah down Jangankah ngomong Mau prospek Mau ngambil handphone Whatsapp aja tuh Udah males banget Gimana lu bisa kontrol itu Gitu Mungkin kan banyak ya Agent-agent baru yang Aduh Gue baru prospek sekali Dua kali Gue ditolak Ah ya sudahlah Gitu ya kan Itu yang Maksudnya Menurut gue Ya boleh lu share gitu loh Fendi Karena menurut gue Keren banget sih Ya kalo gue sih Memang bulan 3 itu Baru-baru terpuruk Gue banget Sampai gue Gak tau mesti gimana Gue pun malu Ya kan di grup Gak ada closingan Ditambah lagi si Atiam Mana nih Nama leader gue gak keluar Sakit Puncep ya kan Begitu Jadi intinya Disana Gue juga malu lah Harap kayak gitu Udah leader Kalo gak closingan Malu Intinya Kita harus mainin Kita positif Kita harus kita tingkatin Kita jangan terpuruk Kalo gue sih dibilang males Jadi males ngapa-ngapain Di hidup-idup gue Gak Bukan di gue begitu Gue berusaha Tetap Pendekatan Sampai di Di kelaser Arana Ini kan gue di kelaser Arana Gue capriin satu-satu Mulai gue gimana Istilahnya gue mulai cari cara lah Gue bukan jadi main Cari cara lah Gimana Biarpun gue belum diizinin closing Ya gitu Tetap gue berdoa Pagi malam Nyanyi Sampai saat ini Gue juga selalu Kalo gue Pagi atau malam Gitu kan Gue selalu gak pernah Gue lupa gitu Kalo berkat hari ini tuh apa Jangan sampai kita Udah dikasih berkat Kita lupa Jadi kita sombong Gue gak mau Gue tetap mengucap syukur Kita lihat Mereka yang bisa Maksudnya kita bisa Peranan Peranan si Lenny Terhadap lu Di saat lu down itu Seperti apa Gitu Ya kalo si Lenny juga sama Si Lenny Malah itu gue juga sama Ngedown Ngedown Apalagi Liat si Robby lah Kocing Si Apuy lah Si Andi lah Ya kan Makin pulih Yang kepala kita Teteplah sama Namanya manusia Dan tuh ada Tapi kembali lagi Tujuan gue Bahwa gue tuh Kenceng Jadi Ya gue berharap aja Ada keajaiban Tapi memang Dikasih keajaiban Kayak startup Makanya sekarang lu Nikmatin ya Ya Gue bilang nikmati Kok belum berani Nikmatin Karena gue masih banyak hal Yang gue harus bayang Gue gak mau lah Gue juga gak mau Maksudnya Maksudnya Berarti lu Maksudnya gini Apa yang lu tabur Pada saat Pada saat lu down Ya maksudnya Saat ini lu Memetiknya gitu loh Walaupun Boleh dibilang Kalo Menurut lu Itu belum termasuk Goals lu Gitu kan Impian lu Belum tercapai Tapi Ya Menurut gue sih Itu keren sih Fan Ya intinya Kayak si Andi Selalu ngomong Thank you Ya si Andi Selalu bilang Lu targetnya Mesti segini ya Ya siap Ya siap Jadi Apa yang kita ucapkan Bener-bener terjadi Jangan kita bilang Jangan lah Berarti Waduh Gak mungkin lah Segitu Jangan Orang ngomong apa Leader kita Aminin aja Bisa Urusan hasil Tapi Biasanya sih Sampai terus Biasanya Dia kan Harusnya Bulan ini Dia suruh Target 1M Yang mudah-mudahan Kalo gue sih Udah submit Kayaknya 8, 9, 9 Kalo Misalkan Mas Luar biasa Lalu udah CM Lu Berisik Luar biasa ya Eh pertanyaan menarik tuh Huy Ada pertanyaan menarik Dicek Silahkan dibaca Huy Pertanyaannya Dari Julius Paulim Income-nya perbulan Sekarang berapa ya Malu Malu Apa-apa Eh Lu Ini Untuk Agian Baru Gue jawabnya Masih telah Kata Orang Tahun pertama itu 7-7 Mbak yakin Lu udah jauh Lebih dari Sorry Teman-teman Cira lagi Huy Lu punya sinyal Jelek Sinyal lu jelek Lua kegenteng dulu Lua kegenteng dulu Berapa Kofendi Ada pertanyaan dari Julius Saingan acong Julius Sekarang saingan acong Tanya income Berapa Kofendi Kalau income gue ya Bukan gue sombong Bukan gue sombong sih Bukan apa-apa Maksudnya untuk Sekelas kayak gue Baru 1 tahun 2 bulan lah Hampir 30 Adalah Hampir 30 Hampir 30 Wow Hebat 30 Hampir 30 Kerja Setahun dah 2 bulan Loh Ya setahun 2 bulan lah Kalau Cileny Targetnya setahun ini Berapa Kof Kemarin dia Punya rumah Cileny Punya target Gue mesti cari 50 juta Akhir tahun Sebulan Akhir tahun ini Kof Ya Akhir tahun 50 juta Karena gue mesti Ronggarin gue punya Beban Gue mesti punya target Makanya Setahun Setahun setengah 50 juta Setahun setengah 50 juta Misa menyaingin Lu punya income Di mobil ya Kof Iya bertahun-tahun Kasian kan Sudah bertahun Berapa lama Diri mobil Gue main mobil Dari tahun 2002 Dari 2002 Disalib Satu setengah tahun Kof Iya Kita gak kerjasama kan Kof Kita gak Gue gak hipnotis Lu kan Lu jawab dengan judul ya Kof Iya Gue Iya Karena Gue juga gak Kepikir sih Gue juga gak Gapercaya sama diri gue sendiri Kok bisa ya Setahun lebih dikit Udah bisa dapet Hampir 30 lah 30 nanti udah nyampe Atau belum Gue gak tau Nah intinya Gue juga sendiri Gak percaya Tapi bener Percepatan income Disini Luar biasa Harusnya si Aku itu Udah hampir 40 Aku hebat Mau cerita aja Intinya Kalau lu orang Masih mau kerja terus Ya gak masalah Kalau lu masih Nyaman disana Tapi kalau gue Asy bilang Kalau lu pengen Percepatan income Ya di asuransi Tapi tetep fokus Full time Jadi Bener-bener lu jalanin Jadi kita Kapanpun ada waktu Kita siap Kalau lu setengah-setengah Ya pasti Lu orang cepat down Oke Thank you Kofendi Ini pertanyaan Udah boleh banyak Di chat Bu Nih Rata-rata Prospekan itu Perhari ketemu Berapa orang Dua orang Tiga orang Atau lima orang Kalau gue sih Selama gue ada Prospekan Mau sepuluh orang Gue temenin Gue ketemuin Tapi kan Kadang-kadang Gak segampang Apa yang kita ngomong Ya gue sih pengennya Ya Tiap hari Gue mau ketemu orang Ya tapi Gue dikit-dikit Makanya gue sama Si Lenny Si Lenny juga Mulai aktif nih Udah mulai semangat Jadi Sama Dari dia Lumayan juga Si Lenny Makanya ketemu Kadang-kadang Kita udah spare waktu Hari ini Ketemu siapa Jadi kita udah ada Beberapa lah Intinya Makanya kan Kayak tadi Gue sih Kan ada yang Mau jual mobil Kayaknya sih Closing juga Dia cuma ada BPJS Rumahnya gede Intinya gitu Gue sekalian aja Gue liat mobil Gue sekalian ngomong Maaf ya Saya telat Maaf saya telat Kenapa Ya abis bantu ini Orang mau masuk asuransi Emang di asuransi apa Gitu kan Provensial Blah-blah Gue jelasnya Ngomong-ngomong Koko udah punya asuransi apa Oh gak ada Saya BPJS doang Gitu lah Intinya Ya udahlah Mulai lah Kita keluarin jurus Takut-takutin BPJS Faktanya Bukan takut-takutin sih Keturangan BPJS Apa ya Kita kasih tau Terus dia bilang Boleh deh Nanti kamu buat ilustrasi ya Makanya nanti Gue habis ini Gue buatin Ilustrasi Gue email dia Jadi Jadi ya Maksudnya Umur 51-an Lumayan lah 2 juta Mungkin 2 juta 2 juta Dia berharap aja Gitu intinya Tapi kalo dia jomobis Ke gue terus Intinya gue ada beberapa Nasabah kalo jomobis Ke gue Intinya gitu Kembali lagi Kita hubungan Kok ini ada Ketanyaan lagi Dari Kok Ivandi Itu tuh Apa yang menurut Lu harus dimiliki Agent Biar bisa kayak Lu nih kok Kalo Attitude Sikap kan ya Kalo Sikap itu ya Kita tunjukin lah Apa yang kita ngomongin Kita wujudin gitu Jangan kita ngomong Saya siap Telepon Ya kan Maksudnya saya siap Kalo mau keklaim Saya tepon Maksudnya Handphone saya nyala terus Taunya di telepon Handphone nya gak Silen Kita bilang Setiap lu sakit Lu mau klaim Lu hubungi gue aja Pas dia mau klaim Kita alasan lah Aduh sorry ya Saya lagi ini Lagi itu Sikap kita Kita harus Apa yang kita ngomongin Kita harus bener-bener Kita wujudin Jangan kita cuman ngomong doang Nah gua juga orang Tipenya apa yang gua ngomong Gua gak mau Ngecewain Gua ngomong A ya Gua harus A Lakukan Ya pun misalkan gua ngomong Lu pokoknya Kalo mau gini Gua bisa mati Demi lu Gua harus bener-bener Gua harus bener-bener Demi mati Demi dia Tapi gua gak pernah Ngomong mati Karena gua gak berani Gua gak berani Jadi seperti itu Gitu Intinya Lu kalo pengen Dihargai orang Kita harus menghargai orang Apa yang lu ngomongin Kita Apalagi cowok kan Kita harus gentle Lu ngomong A-A gitu Bede Jangan ngomong manis Di awal Tapi ya Tapi ya Fan Dari awal ya Gua liat lu Makanya sebenernya Buat gua pribadi ya Fan Ya walaupun secara Secara Usia di prudent Ya kita Gua lebih lama Daripada lu ya Tapi gua sih salut banget Sih sama lu Fan Sejak lu muncul Ya kan Gua liat cara branding lu Cara lu ngomong Walaupun awalnya Menurut gua Ini orang Janjinya manis banget Gitu Tapi memang Ya lu bilang gentleman Ya gua akui sih Gua salut banget Iya karena Ya gitulah Gua bukan tipe orang Yang ngomong manis Di awal sih Gua selalu Ya gua gak tau lah Kayak gua kan Kayak si Ahin gitu Ya lu masih bisa Lu bisa ngomong Si Ahin tuh Kenapa? Ya kayak si Ahin Yang branding lu ya Fan yang lu tulisnya gini 1 per 7 Pokoknya gini Seminggu 7 hari Sehari 24 jam Konteks saya Kalau Butuh bantuan saya Untuk klaim Atau apa gitu Kayaknya lu pernah Posting gitu ya Fan ya Betul Ya itu gua salut sih Fan Karena gua gak mungkin tulis itu Kalau gua gak akan janji Atau diri gua sendiri Gua akan lakukan itu Makanya gua sampai sekarang Gua pengen tangan orang Jam 2 pagi Jam 3 pagi Tepon gua Itu gua Tujuan gua Cerita-cerita gua Gua pengen bener-bener Gua tunjukin apa yang gua ngomong Itu nyata Luar biasa Itu aja sih Nah kayak si Ahin Luar biasa Luar biasa Si Ahin itu Dia Ahin kan Takut gua masuk sama Siapa kan Ngomong fair aja Maksud belak-belakan Yang gua ngomong Cementerita doang Si Ahin tuh takut gua masuk sama Siapa Tapi gua bilang Ahin Lu tenang gua gak akan Masuk sama siapa Gua pasti sama lu Nah ini gua bener-bener nyata kan Si Ahin tuh bisa ngomong Nah ya kan Gua apa yang gua ngomong Gua mesti janji gua ngomong apa Gua mesti Ah gitu Gua ngomong apa Janji aman gua gak bakal lupa Intinya gitu Wah komen 5 POP BGT Sebenernya gua Lidernya aja Gua ngam Dua jempol tuh kok Buat lu kok Halo kemana nih Kok Dalam Siapa ya Siapa ya Siapa tadi mau nanya Acong Acong mau nanya Acong Siapa mau nanya Acong Oh iya Oh Hai Boleh gak lu sharing Ke kita-kita Kan lu Pernah tuh Sampai prospek Ke Pelabuhan Ratu Oh iya Nah Mana awalnya Kok bisa Sampai ke Pelabuhan Ratu Lalu Setelah lu Berselah payah Kesana Nah Hasilnya gimana Lalu Setelah pulang Apa yang terjadi Kebesokan harinya Besok-besoknya Apa yang lu tuai Coba lu share Kronologisnya ceritanya Supaya menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Dari Ke Case ini Nah gua cerita ini kan Awalnya gua branding Dia tuh sebenernya gua gak kenal dia Dia dapat dari Facebook Dia chat gua Chat gua nanya tentang asuransi Ya udah Akhirnya gua layanin Nah ada cerita lah Dia main Lobster kecil lah Mini lobster Dan disitu gua udah bilang Gua bilang si Andi Cong Awalnya sih dia mau beli Peruwok sih Katanya ya Peruwok itu gua kan gak ngerti Sama sekali Gua tanya Si Andi kan Dia bilang bisa Ya udah gua minta Temenin Nah tapi sebelum hari hanya Gua udah bilang si Andi Di Ini kalo gak closing gimana Untungnya si Acong ini bisa Nguatin gua Udah lu kesana Anggap aja Kalo kesana Cuman branding Kita branding aja Kita kan ada dua peluang Dia gak mau beli asuransi Kita bisa rekrut Kalau memang bagus Ya udah Disitu gua mulai percaya diri Ya udah gua kesana Gua punya pemikiran Kita harus ngadu Maksudnya kita juga harus Mindset bener ya Misalnya Kesanapun kita jangan sampai Harap closing Jadi biar gak ngecewa Jadi gua kesana sama si Andi Pai-pai Misalnya Gua yakin sih Gua yakin sih Belom closing Dalam hati gua Hati kecil gua udah yakin Gua kalo ini gak closing Cuman kembali lagi Gua fokus sama Branding gua Gua kesana sama si Andi Si Andi pun Sama-sama punya Mindset yang sama Yaudah kesana Edukasi segala macem Yaudah memang gak closing Akhirnya pulang juga Masih tetep semangat Karena Ya kita memang branding Sementara edukasi Yaudah Seneng-seneng aja Kayaknya si Andi Gua gak ngelua apa-apa Kalo gua ngelua Sialan nih si Ini nih Gak masuk jauh-jauh Gua gak ada Tanya si Andi Gua gak ngelua sama sekali Karena gua awalnya Udah bener Mindsetnya Gua cuman edukasi Tapi gua Kata si Andi Lakukan aja Apa yang menjadi tugas kita Yaudah Pulangnya gua juga gak tau Dari orang lain Malah WA gua Pen Bisa ke rumah gua gak? Rumah gua Gua pengen upgrade nih Pengen nanya Ada yang pengen gua tanya Yaudah Dari situ gua ambil kesimpulan Kita edukasi ke orang Apa yang kita nabur Kita akan menuai Dia pun bukan dari dia Tapi kita bisa dapat Dari orang lain Terus dari si Lenny juga Sama WA ke dia Itu sebenarnya kan Semuanya Tuhan yang kasih jalan Jadi untuk kita-kita yang jauh-jauh Jangan pernah mengeluh Untuk kita misalkan jauh-jauh Misalkan ke Bandung lah Gak closing tuh Jangan pernah ngeluh capek Intinya kita Branding aja terus Kita percaya deh Mungkin hari ini Dia punya usaha gak bagus ya Tapi percayalah Nanti bisa 2 tahun 3 tahun Mungkin usahanya akan bagus Dia bisa akan cari kita Dia kan udah share nomor kita Otomatis dia lihat status kita terus kan Kita doain aja mereka sukses Pasti mereka akan beli sama kita Intinya gitu aja sih Luar biasa kok Kok Dalam hal lu ngerekrut kok Gue mau penasaran juga sih ya Dalam hal lu merekrut Lu mementingkan kuantitas Atau kualitas kok Untuk saat ini kok Jadi apakah lu punya agent Harus punya Maksudnya Kayak begini-gini-gini Atau lu main rekrut aja dulu lah Semua nanti baru Kita sortir gitu Kalau gue Gue gak mau liat dia statusnya apa Gue rekrut aja terus Ya kan Karena ada beberapa contoh kan Mereka yang gak punya duit Mereka bisa sukses Intinya Emang sih bagusnya dipilih-pilih Cuman bagi gue Ya apa salahnya rekrut Untuk kita juga Biar kita gak talangin duit kan Istilahnya ya Bagus-bagus jalan gitu Intinya Gue kembali lagi Gue diajarin siapa ya Untuk dapannya Kita tuh jangan berharap Agent Bikin kita sukses Tapi kita doain mereka sukses Biar kita juga ikut ikutan gitu Dari itu gue belajar Gue belajar Gue doain agent-agent gue tiap pagi lah Istilahnya sama S.J. Acong juga mungkin sama lah Gue doain mereka Biar mereka tuh Dikasih buka jalan Mereka bisa sukses Jadi gue juga bangga lah Istilahnya mereka bisa Keuangan mereka bisa ini Bisa lebih baik Tapi ya kalau memang belum jalan Ya mungkin Bukan jalan mereka juga Karena mereka Mereka juga Kadang gak ikut sistem Si salahnya disana Kalau mereka ikut sistem Mungkin beda lagi Intinya Ya kita jangan Itulah Ingat kata-kata itulah Jangan kita Pengen agent kita Bikin kita sukses Jadi dikit egois gitu Kita egois Jadi waduh Nis ini Gimana nih Gue mau sukses Dari dia nih Jangan seperti itu Punya pikiran jahat Jadi kita berharap Mereka sukses Ya otomatis lah Itu Kayaknya si Andi Bagus banget lah Intinya dia juga Pengen gue maju Karena Demi gue Demi dia juga Tapi dia Cukup baik Sampai jam 1 pagi Sampai jam 1 pagi besok Tadi kan Kofendi 24 jam Setiap sedia Pokoknya masih Harian nanya Gue jawab terus Nanti Tuh ada pertanyaan Baik banget Aduh si Ira Katanya Sinyalnya bagus Tapi jelek banget Si Ira Ayo tanya tuh Maksudnya sinyal gue jelek kok Jelek Nah baru bagus Nah dia tau gue mau nanya Jadi dibagusan Ada sih Kan lu tadi ngomongin Ada chat Ada chat tuh Ada chat Ada pertanyaan chat Ada chat Kita baca chat dulu Nah ada pertanyaan Dari Edo Kofendi sebagai agent baru Nih edukasi yang biasanya Kofendi sampaikan Ke calon nasabah Ada urutannya enggak Gitu Thank you Kalau urutan gue gak ada Gue sih belum Jujur aja gue belum Belum cocok Dengan SIP Rekening ajaib Karena Karena ini sih memang Penting juga sih Adesan sih gue bagus Jadi kita bisa masuk Di segi apa aja Cuman kalau gue lebih Praktis dulu sementara Karena mungkin itu Akan kepake nanti Dan untuk edukasi Gue hanya cerita Kalau dia belum ada Kesehatan Ya tunjukin kartunya Dan manfaatnya Kita harus Kali juga kita harus Jelasin kelebihan Dan kekurangan Tentang repricing Tentang prorata Tentang akusisi Masa tunggu semua harus Dijelasin Karena gue gak mau Nanti mereka akan Marah-marah sama gue Intinya edukasi Kita bener-bener Tulus dari hati Kita bener-bener Kasih tau Apa adanya Masalah beli Atau enggak belakangan Tapi percaya deh Makin kita jujur Orang makin akan beli Karena Ya kita Kasih tau Aibnya kok Bukannya Ini kebaikan Karena mungkin orang Enak kali Kalau kita ngomong Manis-manisnya doang Misalkan kita jual produk Ini semuanya bagus nih Yang jelek Yang mana kan Gak mungkin Contoh Misalnya Gue nasabah Pertama kali Apa yang lu lakukan Dengan gue Contoh Calon nasabah Contoh Gue calon nasabah Lu pertama kali Ngomongnya bagaimana Yang pasti dia akan tau Kalau gue ngomong asuransi Jadi gue Akan nanya dia Lu Bapak atau Cici atau Koko udah punya asuransi belum Kalau dia bilang Udah ada ya Dari mana asuransinya Kalau misalkan Dari Pruden Udah di upgrade belum Kalau misalkan Dari asuransi lain Sama gue juga tanya Udah sesuai tagihan belum Kalau dia bilang Belom Boleh gak saya Sharing Dengan produk saya Sesuai tagihan Udah gue mulai jelasin lah PPH Plus Dari mulai Di plannya Apa Limitnya berapa Masa tunggu nya Apa Terus Segala macem lah Semuanya pasti gue jelasin Satu-satu Dan makanya Yang pasti sih Yang kita ngomongin Pasti mereka lupa Makanya gue juga Ada buatin surat Tapi gue juga Lupa Sampai gue Gue lupanya Gue lupa Si rumahnya Tanda tangan Ada beberapa Intinya Gue selalu Akan berusaha Kasih tau semuanya Gue gak mau Diomelin Gue tipe-nya Tipe-nya tuh Gak bisa Kalau diomelin Pasti gue juga Jadi merasa bersalah Intinya makanya Gue selalu udah ngomong lah Semua Kayak si Andi juga Bagus tuh Dia jelasin Semua keburukan Kebaikan Dijelasin semua Intinya Jangan kita jual produk tuh Kelebihannya doang Jangan singkat doang Bagus-bagus Tentunya gitu Thank you Silahkan Kofendi Gue mau tanya Kan dari tadi Lu bilang kan Maksudnya Koacong Ngasih Ini terus Target Lu lah Lagi Di coachingnya Apa sih Gitu kan Yang membuat lu tuh Jadi lari cepat banget Di tahun ini Terus Dia berapa Dia berapa kali sih Ngechat lu Untuk ngingetin goal lu Atau Tanya-tanya lu lah Kayak gitu Untuk aktivitas lu Gua masih acong sih Hampir tiap hari Gua WA Hampir Tiap hari ya Tapi gak Dia pun bisa Tau Gua bisa capai targetnya Seperti apa Cuman gua aminin Nah ya mungkin Dalam hati dia Kayaknya Fendi paling 800 juta doang Atau berapa Tapi dia kasihnya Lebih terus gitu Tapi dengan gua Positif Gua aminin Dalam hati Gua iain terus Ya dengan sendirinya Berkat juga akan Berbuka gitu Yang pasti sih Jadi coaching Dia pengen suruh gua Kayak MLC Eh lu harus dapet nih Ini bergensi banget Kalau bisa lu harus dapet Yaudah Gua fokus kesana Lu harus 600 juta api ya Segala macem Gua ikutin dia aja Apa yang dia ngomong Gua ikutin gitu Pokoknya step by step Apa yang si Andi ngomong Gua gak pernah ngebantah Intinya gitu Thank you Jadi yang diomonginnya gimana Yang diomonginnya Yang diomonginnya Situ gitu sih Ira Maksudnya Yang gua bilang Lu harus dapet nih MLC Lu harus capai ya Lu target lu harus gini Misalkan Kayak MLC kan lu harus capai Kalau gak salah dia sih Gak ngomong 600 juta Kalau gak salah 550 juta Lu capai Lu bulan Misalkan bulan 4 ini Lu harus sekian Bulan 5 harus sekian Ya udah gua ikutin aja Jadi gua juga terarah juga sih Gua mesti ngapain Gua mesti Jadi gua liat Hampir tiap hari gua liatin ini Proofus gua Nambah gak gitu Intinya ya kita ikutin aja lah Ya apa yang dia ngomongin ya gitu lah Tapi si Andi kan Sama lah Bantu doa juga Doa gua pengen jadi ade atau gimana Karena kan dia tau gua kan Kenapa gua mesti cari uang disini Karena gua punya Ya punya beban juga lumayan lah Intinya Dia juga pengen gua tuh Bisa bebas dari utang dia Karena pengalaman dia Sama pengalaman gua mirip-mirip Semen Kayaknya utang dia lebih banyak Gue pengen kayak dia lah Bisa lunas gitu Intinya gitu Lunas kan kita bisa jendengin keluarga Ya intinya Ya target-target apa yang lidernya suruh Kita ikutin lah Terima kasih ya Kok Fendi Terima kasih kok Fendi Luar biasa Kalau gak ada Dua pertanyaan terakhir nih nanti Tadi pertanyaan pamungka Sudah ditanya kan Sama Julius Income-nya berapa Luar biasa Fendi nih Bulan ini tembus ke satu M ya Fendi Amin Amin Apoi tentu Kok Fendi Lu selama perspek Pernah gak dikomparison Konsuransi lain Lalu lu Handling objection-nya apa kok Iya gue ada berapa lah Kayak contoh kan Generary juga ada Ada juga yang Alien Kemain kan yang Satu juga kemarin Temen gue Alien juga Intinya Ya kita harus kuasain lah Dikit-dikit Intinya sih Sebenernya simple doang Yang kita tunjukin Pasal tinjau ulang Itu udah Udah harus banget Pasal tinjau ulang Terus tentang Choi ya kan Nah disitu kita juga harus Harus kuasain sih Maksudnya Kalau kita mau jadi profesional Kita harus kuasain semua Jangan Ntar dikit-dikit Di depan orang kita Telepon leader kita Apa-apa Dikit-dikit Telepon leader Gue sih usahakan Di dalam Lagi gue prospek itu Gue gak mau nanya Siapa-siapa Jadi dia nanya apa Kita udah tau Makanya Biar kita bisa itu gimana Ya kita belajar Belajar dari kasus kita sendiri Yang pasti kan Luar orang akan ketemu Dengan azet Kalian kan Jadi disitu Luar orang harus kuasain Bagusnya apa Buruknya apa Jadi gue bener-bener harus Kuasain Biapun Kita gak sebetulnya tau Setidaknya kita 80-70% tau Intinya gitu aja sih Harus nguasain lah Produk-produk orang lain juga Yang pasti Kalau di asuransi lain Gak ada Lim Octavianus Yang servisnya 7 kali Seminggu ya Koyan 1 kali 24 jam Tapi sih gue Ngomongan itu sih Gue jarang mau ngomong Keluarin Gwantinya sombong sih Lebih ke arah Ininya aja Faktanya Pertanyaan terakhir ya Kok Aduh seneng banget Kasian juga Koko Fendi Udah dari Jauh-jauh Masih sempet-sempetin Sharing Kok Cita-cita lu Di Kenapa kok Ya maksudnya Belum Belum Istirahat Oh iya Makanya ini Pertanyaan terakhir Karena udah jam 9 juga Yang gue orang Mau tanyain Cita-cita lu Di Pruden itu Apa sih kok Dan Apa yang membuat lu Kekeh Maksudnya Ini bisnis Bagus banget Dan patut banget Gue perjuangkan Walaupun gue Pulang tengah malam Jam 2 pagi Di telko nasabah Gue tetep akan Jalanin ini Apa yang membuat lu Tetep Apa namanya Poin pentingnya Apa gitu kok Ya Fokus utama gue Satu sih Gue mesti dapet income Gue harus menutupi Biaya gue yang besar Itu gue fokus gue kesana Makanya gue mesti capek adek Kenapa Biar gue dapet OR Lebih gede Untuk bisa Meninggalkan utang gue Kalau gue sih Yang fokus jalan-jalan Gue nomor dua Nomor satu Gue beresin utang gue Intinya kesana Makanya Kenapa gue Goal Gue mesti step by step Gue harus capek gitu AAD Gue mesti capek Dapet OR Kan lumayan Selain ini bisa dapet Sebulan Cepan lebih kan Sekarang Lumayan membantu banget Nanti setelah gue jadi AD Mungkin bisa jadi Noban lebih Atau Saban lebih Kan bisa jadi Terjadi Noban Saban itu Maksudnya 20 juta 30 juta Gitu ya Ya Ornya doang Pengen seperti itu Jadi Bukannya gue Gila duit Enggak Karena memang gue Mesti bayar utang Jadi gue mesti fokus Gue mesti konsentrasi Tujuan gue itu doang sih Udah pada ngantuk Dengar gue ngomong Ada isi Nah oke Tapi Udah terjadi Lepas semua Sama Pak Fendi Tapi lu belum dijawab Apa yang Membuat lu Keke di bisnis ini Yang lu bilang bagus Kok apa Ya oke Itu Maksudnya Pencepatan income Pencepatan income Lu harus gimana Dijari agent polisial itu Jadi Bisa sukses itu Lu harus gimana Dan disini gue udah ketemu Maksudnya udah ketemu Gue harus ikut sistem lah Ikut leader lah Gue harus melayani lah Harus komitmen lah Harus Bener-bener Kita bantu nasabah Tulus Dia pun gak Kausi sama kita Ya disitu lah Komitmen disana Dengan begitu Itu lah Rahasianya Kalau kita cuman cari duit Tapi kalau kita gak mau Ngelayanin orang Kita gak mau ikut sistem Buset lah Kita bisa sukses gitu Gak mungkin gitu Hampir dipilang Gak mungkin Kita cuman Pengen Closingin orang Sepaling-paling Berapa orang doang sih Closing temen-temennya Tapi Kalau lu mau jangka panjang Susah Kalau lu gak ikut sistem Lu gak ikutin leader Lu gak mau sehapis orang Gak bakal sukses disini Intinya gitu Oke Jadi menurut lu Di bisnis ini Bukan cuman soal Semata-mata Tentang duit ya kok Tapi juga melayani Sama ya kok ya Iya melayani Betul Thank you banget kok Fendi Untuk malam ini Udah dari Cibugur Capek-capek Prospek Eh masih isi di Enrich Together Thank you banget Sama-sama Thank you kok Fendi Udah selesai Sese ini ya kok Ya yang bagus Diambil Yang bagus Yang bagus diambil Yang jelak dibuang Bagus Bagus semua Sesei Yang bagus diambil Yang bagus diambil